Huff, Du Hao, siapa yang peduli? Bisakah sertifikat ini dipalsukan? Huff, saudara Yan Chen, abaikan dia, ayo pergi. Lan Menghan berteriak dingin pada Du Hao ketika dia melihat provokasi Du Hao yang berulang-ulang. Dia kemudian menarik Wang Chen menuju lapangan umum. Hah, Yan Chen, sangat bagus, Anda hanyalah raja bela diri. Apakah menurut Anda-anda bisa memasuki wilayah macan putih? Tunggu dan lihat saja, Du Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak berbisa pada Wang Chen dan Lan Menghan. Dengan sertifikat tersebut, mereka berhasil memasuki lapangan umum keluarga Du. Saat ini, jumlah orang yang berada di lapangan umum jauh lebih sedikit. Hanya ada sekitar seribu orang yang hadir. Dan ribuan orang ini adalah yang terbaik. Di seluruh perbatasan utara, hanya ada sedikit orang pada usia ini yang bisa menjadi raja bela diri tingkat tinggi atau bahkan raja bela diri tingkat tinggi. Namun, hanya satu dari sepuluh titik seleksi di Sanfal City yang berkumpul di sini. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Mengikuti Wang Chen, Lan Menghan mungkin yang paling bersemangat. Ini karena sertifikat Wang Chen asli. Ini berarti kekuatan Wang Chen telah pulih sedikit. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Adapun Du Hao, dia menatap Wang Chen dan Lan Menghan dengan kebencian di matanya. Wajahnya sangat suram. Ketika waktu yang dijadwalkan tiba, orang-orang yang sebelumnya menonjol berkumpul di lapangan umum. Orang-orang ini diatur menurut usia mereka. Di antara kerumunan, mereka yang berusia antara 20 hingga 23 tahun jumlahnya kurang dari sepersepuluh dari jumlah total. Jumlahnya kurang dari seratus orang. Hal ini membuat alis Wang Chen semakin berkerut. Di antara seratus orang, hanya Wang Chen, raja bela diri peringkat satu, yang ada di sini. Hal ini membuat orang menghela nafas dengan emosi. Tes putaran kedua dimulai dengan sangat cepat. Putaran ini menguji kekuatan dan kendali true core energy. Namun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Isi tes hari ini sangat sederhana sehingga melebihi ekspektasi Wang Chen. Tesnya sangat sederhana. Itu mengandalkan kendali energi inti sejati dan kekuatan untuk menghancurkan buah gading gajah. Buah gading gajah merupakan salah satu makanan khas daratan tengah. Itu tidak jarang terjadi. Kulit buah gading gajah sangat keras. Buah yang terkandung di dalamnya merupakan bahan penting untuk memurnikan ramuan. Meski lebih mahal, namun tetap bisa didapatkan di apotek biasa. Bagian pertama dari tes kedua sangat sederhana. Mereka tinggal melubangi kulit buah gading gajah dan memastikan buah gading gajah tidak rusak. Meskipun buah gading gajah memiliki kulit luar yang sangat keras, namun daging di dalamnya sangat segar dan empuk. Itu sehalus dan selembut air. Jika kekuatan seseorang tidak dikontrol dengan baik, ada kemungkinan besar buahnya akan patah. Setelah buah pecah-pecah dan sari buahnya keluar, pengujian tersebut dianggap gagal. Ini membutuhkan seorang seniman bela diri untuk mengendalikan kekuatannya hingga tingkat yang sangat teliti. Pada saat yang sama, karena setiap buah gigi gajah memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda, maka kekuatan pikiran dan kekuatan batin sejati sang pejuang harus dimasukkan ke dalam buah gigi gajah untuk menentukan tingkat kekerasannya. Oleh karena itu, meskipun tes ini tampak sederhana, namun sangat komprehensif. Segera, ujian dimulai, 10 orang berada dalam kelompok, dan tes dilakukan secara bersamaan. Meskipun babak ini tidak dianggap terlalu sulit, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang akan gagal. Apalagi di saat seperti ini, kemungkinan besar dia akan melakukan beberapa kesalahan jika sedang gugup. Oleh karena itu, babak ini juga menguji ketabahan mental seorang seniman bela diri. Ketika seseorang sangat ingin masuk Akademi Macan Putih, jika kekuatan mentalnya tidak cukup stabil, kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan. Saat giliran Wang Chen tiba, dia melihat buah gading gajah di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia sepenuhnya menyelimuti buah gading gajah dengan kekuatan pikirannya, dan pada saat yang sama, mencoba memasukkan kekuatan batin sejati ke dalam buah gading gajah untuk menyelidiki kekerasan dan ketebalan kulitnya. Setelah serangkaian tes, Wang Chen dengan cepat mengumpulkan kekuatan batin sejati dan dengan santai melemparkan pukulan ke buah gading gajah. Bang! Dengan suara pelan, cangkang buah gading gajah langsung retak, memperlihatkan daging di dalamnya yang putih dan lembut tiada taraf. Wang Chen bahkan tidak merusak lapisan film pelindung di luar daging yang hampir dapat diabaikan. Cangkang keras itu, di bawah pukulan Wang Chen, benar-benar berubah menjadi bubuk. Adegan ini menyebabkan beberapa orang di sampingnya yang belum meninju menjadi agak terkejut. Sebelumnya banyak orang yang berhasil, namun hampir semuanya telah menghancurkan lapisan film pelindung tersebut. Bagaimanapun, kontrol kekuatan harus akurat hingga sepersepuluh kilogram untuk dapat melindungi lapisan pelindung. Hal ini sangat sulit dicapai. Belum lagi Raja Seniman Beladiri, bahkan Kaisar Seniman Beladiri pun akan kesulitan melakukannya. Terlebih lagi, cangkang keras itu akan hancur berkeping-keping dengan pukulan dari orang biasa. Namun, pukulan Wang Chen telah mengubah cangkangnya menjadi bubuk. Berapa banyak kekuatan yang harus dia gunakan? Seberapa mahir pengendalian kekuatannya? Langkah ini, mustahil untuk tidak dikagumi meskipun seseorang tidak menginginkannya. Tiba-tiba, cara orang-orang ini memandang Wang Chen berubah. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melakukan ini. Menyelesaikan. Luar biasa, lulus. Setelah memeriksa hasil pertarungan Wang Chen, seorang pria parubaya di depannya mengumumkan dengan keras. Wang Chen berhasil lolos. Kontrol kekuatan anak ini, sangat kuat. Di kejauhan, seniman bela diri tua yang diam-diam menyaksikan pukulan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berseru. Saya tidak bisa melakukannya. Saya juga, kecuali saya beruntung. Beberapa pria parubaya di samping pria tua itu hanya bisa menghela nafas. Mereka merasa malu. Sebagai siswa yang dapat lulus dari Institut Macan Putih, kekuatan mereka telah mencapai peringkat artis bela diri Kaisar Peringkat 9, tetapi bahkan artis bela diri Raja Peringkat 1 tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu? Pada saat yang sama, mereka memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap artis bela diri Raja Peringkat 1 ini, Wang Chen. Mari kita lihat babak selanjutnya dan tes eliminasi besok. Seniman bela diri sekte memandang seniman bela diri parubaya ini dengan tatapan mendalam dan menghela nafas. Tes terhadap seribu orang berakhir dengan sangat cepat. Pada akhirnya, kurang dari delapan ratus orang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Di babak sederhana ini, dua ratus orang lainnya tersingkir. Mereka yang tersingkir keluar dari alun-alun dengan ekspresi kecewa yang tak tertandingi. Mereka yang tersisa akan memasuki babak kedua. Di babak kedua, 700 orang yang tersisa masing-masing diberikan sepotong green steel rock. Ini adalah batu yang sangat keras. Dan yang perlu dilakukan Wang Chen dan yang lainnya adalah menghancurkan batu baja hijau di atas batu bata biasa sambil memastikan bahwa batu bata tersebut masih utuh. Batuan baja hijau harus menahan setidaknya 500 kg kekuatan sebelum bisa pecah. Sedangkan untuk batu bata biasa, meskipun rata dengan tanah, tidak membutuhkan tenaga lebih dari 100 kg untuk menghancurkannya. Tes ini membuat banyak orang mengerutkan kening. Tes terhadap 50 orang dimulai. Bersandar pada batu baja hijau, banyak orang langsung merasakan sakit kepala. Menyelesaikan tugas dalam waktu 3 menit membuat ekspresi banyak orang menjadi pahit, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Melihat adegan ini, Wang Chen sedikit mengangkat alisnya. Babak ini, alih-alih dikatakan sebagai ujian kekuatan, ini lebih seperti ujian pengendalian kekuatan batin seseorang. Jika babak sebelumnya lebih merupakan ujian ketangguhan dan ketangguhan mental, maka babak ini lebih merupakan ujian kekuatan batin. Tujuan Institut Macan Putih sangat sederhana, dan metodenya juga sangat sederhana. Mereka membutuhkan seorang seniman bela diri untuk menggunakan kekuatan batinnya untuk menghancurkan batu baja hijau, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan batinnya untuk melindungi batu bata di bawahnya. Menggunakan kekerasan atau kekuatan saja sudah pasti tidak mungkin. Tes kelompok demi kelompok dilakukan. Kali ini, jumlah orang yang tersingkir bertambah. Berdiri di depan batu baja hijau, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan batinnya. Saat batu itu melilit batu bata di bawahnya dengan erat, dia dengan santai menutupi batu baja hijau dengan telapak tangannya. Bagi orang awam, setidaknya ada dua cara agar Wang Chen dapat dengan mudah mencapai sesuatu yang sulit dicapai. Salah satunya adalah metode normal, menghancurkannya dengan kekuatan batin. Cara lainnya adalah menggunakan kekuatan internal. Menggunakan kekuatan internal untuk menghancurkan batu baja hijau dari dalam. Wang Chen secara alami memilih kekuatan internal. Metode ini tentu saja adalah yang paling sederhana. Kenyataannya, Institut Macan Putih juga ingin menggunakan metode ini untuk menguji berapa banyak orang yang telah memahami kekuatan internal, dan seberapa baik mereka memahaminya. Tanpa kendali tertentu, jelas mustahil untuk menghancurkan batu baja hijau dengan kekuatan internal. Pada tes sebelumnya, banyak orang yang mencoba kekuatan internal. Namun, sayang sekali bahwa kendali kekuatan internal tidak cukup, atau kendali kekuatan internal buruk, menyebabkan batu bata di bawahnya ikut hancur. Saat Wang Chen menamparkan telapak tangannya, dia dengan ringan menekannya ke batu baja hijau. Kemudian, dengan santainya melepaskan tangannya, Wang Chen berdiri untuk memberi tanda bahwa dia sudah selesai. Retak-retak-retak. Saat Wang Chen berdiri, serangkaian suara teredam terdengar. Batu baja hijau dari sebelumnya telah hancur berkeping-keping. Wuss! Angin kencang bertiup lewat. Yang lebih mengejutkan lagi, batu bata tersebut ternyata telah berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Setelah 4 hingga 5 tahun berkultivasi, Wang Chen mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan bimbingan guru linsan. Sekalipun dia belum mencapai kesuksesan besar, dia bisa dianggap telah mencapai titik kesempurnaan. Tidak sulit bagi Wang Chen untuk mengubah sepotong batu baja hijau menjadi debu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, langkahnya ini kembali membuat banyak orang mengaguminya. Untuk dapat melakukan hal ini dengan santai sangatlah sulit. Hem, orang tua yang melihat pemandangan ini dari jauh tidak bisa tetap tenang. Dia bahkan bisa mengendalikan kekuatan internal sedemikian rupa. Siapa orang ini? Orang tua itu mau tidak mau bertanya. Seseorang dari keluargalan. Namun, dia bukan anggota langsung dari keluargalan. Seorang pria parubaya di sampingnya dengan cepat menjawab. Keluargalan. Kapan keluargalan di kota meteorit memiliki orang seperti itu? Dengan kendali atas kekuatan, esensi sejati, energi mental, dan kekuatan internal, mustahil baginya untuk hanya menjadi raja peringkat 1 di usia 21 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi? Orang tua itu bingung. Segala sesuatu yang ditunjukkan Wang Chen membuat lelaki tua itu menyimpulkan bahwa Wang Chen sangat berbakat. Dengan bakat seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi raja peringkat 1 di usia 21 tahun? Sungguh sulit dipercaya. He he, lumayan. Saya menantikan penampilannya besok. Dengan cara seperti itu, mungkin orang-orang tua di akademi itu akan sangat terkejut. Mungkin, tidak lama kemudian, dia akan bisa memindahkan keluarga Bai. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan setelah beberapa saat. Ada sedikit makna yang lebih dalam di matanya saat dia melihat Wang Chen. 822 Setelah dua tes pertama putaran kedua, tersisa kurang dari 400 orang. 300 orang lainnya tersingkir pada tes putaran kedua. Kerasnya seleksi Akademi Macan Putih terus-menerus ditampilkan di depan semua orang. Rasanya seperti ribuan pasukan pria dan kuda melintasi jembatan satu papan. Setelah dua putaran pengujian, putaran pengujian ini akhirnya berakhir. Saat itu baru tengah hari. Kerumunan berkumpul kembali. Kali ini, di antara 400 orang yang tersisa, terdapat kurang dari 60 orang yang berusia antara 20 dan 23 tahun. Ada lebih dari 200 orang berusia antara 18 dan 20 tahun. 100 orang sisanya berusia antara 16 dan 18 tahun. Meskipun ujian mereka tampaknya sama dengan ujian Wang Chen dan yang lainnya, itu jelas jauh lebih sederhana. Hanya dari putaran kedua saja, orang-orang ini telah secara khusus membuat batu-bata di bawah batu baja hijau yang dapat menahan kekuatan 200 pon. Dibandingkan dengan batu-bata biasa yang dapat menahan gaya kurang dari 100 pon, keuntungannya jelas terlihat. Ini adalah kepedulian yang diberikan Akademi Macan Putih kepada anggota yang lebih muda. Itu juga keras bagi mereka yang berusia antara 20 dan 23 tahun. Setelah orang banyak itu berkumpul, mereka berdiri sesuai dengan umurnya. Orang tua yang bertanggung jawab atas seleksi kemarin maju ke depan orang banyak. Selamat semuanya, Anda telah melewati babak pertama babak kedua. Dia pertama-tama memberi selamat kepada semua orang, tetapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah. Namun, jangan merayakannya terlalu dini. Anda baru mengambil langkah pertama. Masih banyak kesulitan di depan Anda. Besok, seleksi putaran kedua akan dimulai. Seleksi besok sangat sederhana. 10 orang dalam tahap yang sama akan membentuk kelompok dan menjalani tantangan. Tiga teratas di setiap grup akan dapat mengikuti seleksi akhir. Seleksi akan dilakukan bersama dengan semua orang di Sanfal City. Hari ini, mari kita bagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Orang tua itu berkata dengan santai sambil melihat ke arah sekelompok orang. Saat suara lelaki tua itu turun, kerumunan langsung menjadi gempar. Tantangan. Astaga, tantangan terberat sebenarnya adalah. Ini akan merepotkan. Banyak orang yang tidak cukup kuat mulai menghela nafas. Tantangannya adalah ujian kemampuan sebenarnya. Tidak ada ruang untuk keberuntungan atau keberuntungan. Babak ini adalah ujian kekuatan. Kekuatan sejati, tidak ada trik untuk dibicarakan. Sebagai perbandingan, di antara mereka yang berusia sama, mereka yang kuat secara alami sangat bersemangat, sementara mereka yang sedikit lebih lemah mengerutkan kening. Tantangan seperti ini masih memerlukan sejumlah keberuntungan. Itu tergantung pada kelompoknya. Baiklah, ambil kartu identitasmu dan panggil kartu identitasmu. Ayo mulai membagi. Mendengar bisikan orang banyak, lelaki tua itu berkata acuh tak acuh. Saat dia selesai berbicara, 20 pria parubaya yang berdiri di belakangnya dengan cepat mengambil kartu identitas mereka dan mulai mengundi. Perpecahan yang menegangkan segera dimulai. Setiap nama yang diumumkan menimbulkan keributan. Pengelompokannya masih adil. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antara orang-orang dengan level yang sama. Apalagi 3 dari 10 akan dipilih. Mereka yang memiliki kekuatan absolut tidak perlu khawatir akan tersingkir. Adapun apakah seseorang punya kekuatan. Masih ada beberapa putaran ujian lagi yang menunggu mereka. Pada saat itu, mereka masih akan tersingkir. Kelangsungan hidup yang terkuat. Hal ini telah jelas ditampilkan selama seleksi Akademi Macan Putih. Orang-orang dengan usia yang sama dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan orang-orang seusia Wang Chen akhirnya dibagi menjadi 6 kelompok. 4 kelompok beranggotakan 10 orang dan 2 kelompok beranggotakan 11 orang. Ada total 62 kelompok. Harimau putih 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 harimau putih pangkat putih. Di antara mereka, ada 2 seniman bela diri raja peringkat 9, 2 seniman bela diri raja peringkat 8, 2 seniman bela diri raja peringkat 7, dan 3 seniman bela diri raja peringkat 6. Ada juga Wang Chen, seniman bela diri raja peringkat 1. Kelompok ini sudah menjadi kelompok terlemah. Kita harus tahu bahwa kelompok lainnya hampir semuanya adalah seniman bela diri raja tahap 8 dan raja tahap 9. Dengan pengelompokan seperti itu, Wang Chen tidak tahu apakah dia harus merasa beruntung atau yang lainnya. Namun, tidak peduli apapun, jelas bahwa Wang Chen sudah dipandang sebagai sepotong daging yang berair. Kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok, dan putaran kedua hari ini telah usai. Besok, kompetisi resmi akan dimulai. Kompetisi akan berakhir dalam 2 hari. 9 pertandingan diselesaikan dalam 2 hari. Bisa dibilang jadwal kompetisinya sangat padat. Ini bukan hanya ujian kehebatan bela diri seseorang, tapi juga ujian kendali seseorang atas energi asal sejatinya. Cara tercepat untuk mengakhiri pertempuran, dan cara terbaik untuk melindungi diri sendiri, adalah tujuan sebenarnya dari ujian Akademi Macan Putih. Kakak Yan Chen, kompetisi akan dimulai besok. Setelah meninggalkan alun-alun keluarga Du, Lan Menghan mengikuti Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Mereka selangkah lebih dekat ke Akademi Macan Putih. Dengan kekuatan Lan Menghan sebagai seniman bela diri raja peringkat 1, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara anak-anak berusia 16 hingga 18 tahun. Oleh karena itu, putaran kompetisi ini mungkin akan sangat sulit bagi orang awam dan membuat mereka sangat pusing. Namun, baginya, itu tidak penting sama sekali. Dia cukup santai. Huff, kompetisi akan dimulai besok. Saat itu, saya akan lihat apakah ada yang bisa memancing di perairan bermasalah. Du Hao memandang Wang Chen dengan perasaan senang hati. Setelah mengetahui bahwa Wang Chen memiliki kekuatan seniman bela diri raja peringkat 1, dia menjadi seperti ini. Dia tidak sabar menunggu kompetisi dimulai lebih awal sehingga dia bisa melihat Wang Chen mempermalukan dirinya sendiri. Du Hao, sebaiknya kamu berhati-hati terhadap dirimu sendiri. Lan Menghan berkata dengan tidak sabar. Aku, setidaknya aku lebih kuat dari seseorang. Lawan saya semuanya adalah seniman bela diri raja tingkat tinggi. Biarpun aku tidak mati, aku akan lumpuh. Du Hao mendengus dingin dan pergi. Meninggalkan Lan Menghan dan Wang Chen berdiri di tempat. Melihat Wang Chen, Lan Menghan tidak bisa tidak khawatir, kakak Yan Chen, kamu. Jika tidak menggigit bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, untuk memasuki wilayah macan putih, pihak lain pasti tidak akan menyerah pada kompetisi besok. Jika mereka benar-benar bertarung, dengan luka Wang Chen yang belum pulih sepenuhnya dan kekuatannya hanya seorang seniman bela diri raja peringkat 1. Sepertinya akan sangat sulit, hampir tidak ada harapan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tersenyum pada Lan Menghan. Namun, ada sedikit tekat di matanya, dan ekspresinya sedikit serius. Seniman bela diri raja peringkat 6, seniman bela diri raja peringkat 7. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya dia harus mengalahkan dua level ini. Ada pun seniman bela diri raja peringkat 8 dan peringkat 9. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Sekarang, dengan kekuatan Wang Chen, sulit untuk mengalahkan seniman bela diri raja peringkat 6, apalagi. Satu-satunya pengalaman Wang Chen adalah seni bela diri, seni bela diri yang kuat. Bahkan di daratan tengah, beberapa set seni bela diri yang dimiliki Wang Chen masih sangat kuat. Terutama pedang hidup dan mati, tiga gaya langit misterius, dan seni rahasia naga ilahi guntur ungu, semuanya adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Meskipun daratan tengah kaya akan sumber daya dan seni bela diri yang kuat. Namun, seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi masih sangat langka di sini. Biasanya, mereka hanya ada di klan atau sekte besar, dan jarang ada orang yang memiliki seni bela diri sekuat itu. Ini adalah ketergantungan terbesar Wang Chen. Selanjutnya, kartu truf Wang Chen tentu saja adalah 8 gerbang tersembunyi dalam dan garis keturunan berbakat. Namun, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia pasti tidak akan menggunakan garis darah berbakat. Ini adalah daratan tengah, dan meskipun garis darah bela diri ilahi tidak berada di wilayah barbar, wilayah macan putih seharusnya dapat merasakan aura garis darah bela diri ilahi. Meskipun ada ki-10 ribu binatang yang menyembunyikannya, itu tetap berbahaya. Jika masalah garis darah bela diri ilahi terungkap, Wang Chen akan mendapat banyak masalah. Belum lagi yang lain, keluarga Zan saja sudah cukup membuat Wang Chen pusing. Sebagai salah satu klan besar di daratan tengah, keluarga Zan mewarisi garis darah bela diri ilahi. Seberapa kuatkah itu? Bagaimana mereka bisa mentolerir orang luar yang memiliki garis darah bela diri suci? Pada saat itu, mereka pasti akan menyelidiki Wang Chen. Setelah mereka menyelidiki dan identitas Wang Chen terungkap, maka perlu diketahui, meski dari informasi yang ditemukan Wang Chen, kemungkinan keluarga Zan menghancurkan keluarga Wang sangat kecil, bukan tidak mungkin. Mungkinkah Yao Wang Men adalah pengikut keluarga Zan, atau punya hubungan baik dengan mereka? Saat itu, jika identitasnya terungkap, Wang Chen akan berada dalam bahaya besar. Ini adalah daratan tengah, keluarga Zan dan Yao Wang Men pasti tidak terkendali. Pada waktu itu. Dan, keluarga Bai harus diwaspadai. Keluarga Bai mewarisi garis darah macan putih. Siapa yang tahu hubungan apa yang mereka miliki dengan keluarga Zan? Jika mereka adalah musuh, mereka pasti akan mengira Wang Chen adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga Zan. Mereka pasti akan membunuhnya. Jika mereka berteman, mereka pasti akan memberitahu keluarga Zan. Tidak peduli apa, jika masalah garis darah bela diri ilahi terungkap, Wang Chen akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakannya kecuali dia berada dalam situasi kritis. Bahkan jika dia berada dalam situasi kritis, dia tidak bisa menggunakannya dengan gegabuh. Kemudian, yang tersisa hanyalah delapan gerbang tersembunyi dalam. Delapan gerbang tersembunyi dalam meningkatkan kekuatannya sebanyak empat kali lipat. Meski kuat, masih sulit mengalahkan seniman bela diri raja tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut. Kembali ke keluarga Lan, Wang Chen mengucapkan selamat tinggal pada Lan Menghan dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia hanya punya satu hari, jika dia beruntung, bahkan jika dia tidak berhasil menerobos, mencapai puncak seniman bela diri raja peringkat satu tidak akan menjadi masalah. Wang Chen secara alami tahu bahwa semakin banyak kekuatan yang dia miliki, semakin banyak harapan yang dia miliki. Setelah semalaman berkultivasi, Wang Chen merasa segar saat membuka matanya di pagi hari. Namun, dia tidak mengalami banyak kemajuan. Dia bahkan belum mencapai puncak seorang seniman bela diri raja. Setelah menjadi seniman bela diri raja, kecepatan pemulihannya jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah menjadi seorang seniman bela diri raja, akan semakin sulit untuk pulih. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Namun, malam itu tidak sia-sia. Kekuatan esensi sejatinya akhirnya sedikit lebih kuat. Apalagi Wang Chen sudah menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin dan siap bertarung kapan saja. Tidak lama setelah Wang Chen mengundurkan diri dari budidayanya, Lan Menghan datang dan menarik Wang Chen menuju alun-alun keluarga Du. Babak kedua semifinal, seleksi eliminasi, telah resmi dimulai. Mereka tiba di alun-alun keluarga Du. Setelah semifinal kemarin, 400 orang yang tersisa sudah berkumpul di sini. Dan di tengah alun-alun keluarga Du, ada puluhan arena. Alun-alun besar itu dipenuhi arena, dan suasananya luar biasa. Suasana di alun-alun terasa berat, dan aura pembunuh memenuhi udara. Pertempuran besar akan segera dimulai. Setiap orang dipenuhi dengan semangat juang. Mereka menggosok telapak tangan dan bersiap menghadapi pertempuran sengit. Menjelang dimulainya pertandingan, suasana di arena semakin intens. Karena Wang Chen adalah anggota terakhir dari kelompoknya yang bertarung, Lan Menghan meminta Wang Chen untuk pergi ke sisi ring milik kelompok Lan Menghan untuk menyaksikan pertarungannya. Lawan Lan Menghan adalah seorang artis bela diri terhormat tingkat tinggi berusia 17 tahun, yang kekuatannya berada di jajaran artis bela diri terhormat peringkat 7. Dibandingkan dengan Lan Menghan, yang merupakan raja seniman bela diri, dia tampak sedikit tidak berarti. Saat pertempuran dimulai, aura Lan Menghan meningkat, dan pedang biru di tangannya menari, langsung menutupi langit. Cahaya biru berkedip-kedip, dan auranya sangat kuat. Begitu pertempuran dimulai, Lan Menghan sepenuhnya menekan artis bela diri terhormat peringkat 7. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Lan Menghan menemukan kelemahan lawannya dan menang. Keseluruhan proses pertempuran bisa dikatakan relatif mudah. Dari awal hingga akhir, Lan Menghan hanya menggunakan lima jurus untuk mengalahkan lawannya. Kecepatannya bisa dikatakan sangat cepat. Melihat lusinan cincin itu, kecepatan pertempuran Lan Menghan jelas termasuk yang terbaik. Setelah pertarungan, Lan Menghan bergegas menuruni ring dengan penuh semangat dan langsung menemui Wang Chen, kakak Yan Chen. Bagaimana kabarnya? Menghan tidak mengecewakanmu, kan? Lan Menghan memandang Wang Chen dan tersenyum. Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Wang Chen, semakin kuat ketergantungan Lan Menghan pada Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sedikit tercengang. En, lumayan. Melihat ekspresi bersemangat Lan Menghan, Wan Chen tersenyum. Aku harus kembali untuk pertandingan. Wang Chen merenung sejenak dan berkata. En, aku ikut denganmu. Lan Menghan dengan cepat berkata. Aku akan pergi juga. Kali ini, Du Hao yang juga sudah menyelesaikan pertandingan berkata tak mau kalah. Dia memandang Wang Chen dengan jijik dan ejekan di matanya. Dengan kekuatan Wang Chen sebagai artis bela diri Raja Peringkat 1, dia ingin menang di pertandingan hari ini. Itu hanyalah omongan bodoh. Menanggapi tatapan Du Hao, Wang Chen mencibir. Mungkin, dia tidak akan bisa tertawa dalam waktu dekat. Membawalan Menghan ke cincinnya, Wang Chen tampak sangat santai. Lawan pertamanya adalah artis bela diri Raja Peringkat 6. Jika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, peluangnya tidak akan kecil. Sesampainya di pinggir ring, pertarungan di sana berlangsung sengit. Pertarungan demi pertarungan, suasana di lapangan latihan seni bela diri sangat intens. Dalam sekejap mata, babak pertama telah memasuki. Akhirnya giliran Wang Chen, lawannya adalah seniman bela diri tahap 6 Raja Rilem berusia 21 tahun. Pada saat ini, Raja bela diri tahap 6 telah naik ke panggung dengan ekspresi santai. Jelas sekali, menurut pendapatnya, Wang Chen, seorang seniman bela diri tingkat pertama, rentan di depannya. Orang ini cukup beruntung bisa memasuki babak penyisihan ini. Keberuntungannya sudah sangat bagus. Aku naik, Wang Chen berkata sambil menepuk kepala Lan Menghan. Kakak Yan Chen, lakukan yang terbaik. Melihat pertandingan Wang Chen akan segera dimulai, Lan Menghan menyemangatinya. Huff, dia, saya pikir dia akan lumpuh dalam satu putaran. Menanggapi kata-kata Lan Menghan Chen, Du Hao berkata dengan dingin. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Lan Menghan Chen berkata dengan dingin. Saudara Chen, bertarunglah dengan baik. Aku percaya padamu. Entah kenapa, Lan Menghan Chen cukup percaya diri pada Wang Chen. Jangan khawatir, awasi aku. Wang Chen mengungkapkan senyuman yang membuat Lan Menghan Chen relax. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Du Hao memandang Wang Chen dengan dingin dan mendengus. Di atas ring, Wang Chen dan artis bela diri Raja Peringkat 6 berdiri saling berhadapan. Seniman bela diri Raja Peringkat 6, peluangnya tidak tinggi. Melihat Wang Chen dan artis bela diri Raja Peringkat 6, seorang pria parubaya yang menatap cincin itu menghela nafas. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban untuk kita. Orang tua yang bertanggung jawab atas seleksi ini menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Itu karena dia tidak melihat sedikitpun rasa gugup di tubuh Wang Chen. Pandangan acu-ta-acu itu membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Orang ini bukanlah artis bela diri Raja Peringkat 1 tetapi seorang artis bela diri Kaisar. Perasaan acu-ta-acu ini membuat orang percaya bahwa dia percaya diri. Itu adalah artis bela diri Raja Peringkat 6. Artis bela diri Raja Peringkat 1 mengalahkan artis bela diri Raja Peringkat 6. Mungkin hanya orang-orang dari keluarga bayi yang bisa melakukannya. Pria parubaya lainnya tersenyum pahit. Anak ini lumayan, dia yang terbaik dalam semua ujian. Sayangnya, kekuatannya, pria parubaya lainnya menghela nafas. Lupakan saja, mari kita lihat. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Mengatur dia dengan raja seniman bela diri terlemah adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuknya. Kita hanya bisa mengandalkan dia untuk sisanya. Pria parubaya terakhir menghela nafas. Benar sekali, setelah pengelompokan selesai kemarin, Wang Chen masih bertanya-tanya mengapa kelompok mereka begitu lemah. Namun, dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melakukannya dengan sengaja. Mereka ingin memberi Wang Chen secerca harapan. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka menatap tajam ke arah arena. Nak, menyerahlah dan kami tidak akan membunuhmu. Jika tidak. Di atas ring, pada saat ini, artis bela diri raja peringkat 6 di hadapan Wang Chen mencibir pada Wang Chen. Dia benar-benar tidak ingin menyanyiakan waktu dan energinya pada artis bela diri raja peringkat 1. Bertarung, menanggapi kata-kata pihak lain, Wang Chen berteriak dengan acuh-ta'acuh. Kata, bertarung, sangat tegas. Begitu dia mengatakan itu, niat bertarungnya melonjak. Esensi asli Wang Chen keluar dari tubuhnya. Dia telah meningkatkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Lelucon apa? Menyerah sekarang. Itu jelas mustahil. Apa yang ingin dilakukan Wang Chen adalah menang, bukan mundur tanpa perlawanan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memasuki wilayah macan putih? Kamu sedang mendekati kematian. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata artis bela diri raja peringkat 6 menjadi dingin. Sambil mendengus dingin, dia mengaktifkan yuan sejatinya dan menerkam ke arah Wang Chen. Melihat pihak lain menerkam ke arahnya, langkah hantu Wang Chen melintas. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan teriakan ringan, Wang Chen menampilkan telapak gelombang yang tumpang tindih. Itu benar, itu adalah telapak gelombang yang tumpang tindih. Ini adalah telapak gelombang tumpang tindih yang sudah lama tidak digunakan Wang Chen. Sekarang, jurus ini adalah jurus yang paling cocok untuk dia gunakan dalam pertempuran. Meski kekuatannya hanya setingkat artis bela diri raja peringkat 1, tapi, tubuh fisik Wang Chen telah mencapai tingkat astral bodi tempering tahap 7. Kali ini, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Dia mengerahkan kekuatan penuhnya. 15 ribu jin. Itu benar, bahkan tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat artis bela diri raja peringkat 1. Dengan kekuatan tujuh gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen secara langsung menampilkan kekuatan 48 telapak gelombang tumpang tindih. 48 telapak gelombang yang tumpang tindih, kekuatan Wang Chen meningkat 2,2 kali lipat. Mencapai lebih dari 30 ribu jin. Dengan kendali kekuatan fisik Wang Chen, gerakannya ini dapat mengerahkan lebih dari 20 ribu jin kekuatan fisik. Hanya kekuatan ini saja yang tidak kalah dengan artis bela diri raja peringkat 6, bahkan jika keterampilan bela diri pihak lain juga sangat kuat. Telapak gelombang yang tumpang tindih, dalam hal kekuatan, pasti bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri tingkat atas. Sekarang, ketika Wang Chen menghadapi artis bela diri raja peringkat 6, yang perlu dia lakukan adalah menyerang secara langsung, bersaing dalam kekuatan, dan menghindari keterikatan True Essence. Dengan cara ini, peluangnya untuk menang akan meningkat pesat. Hu hu hu. Angin palem bersiul, dan telapak gelombang tumpang tindih Wang Chen meledak ke arah artis bela diri raja peringkat 6 seperti longsoran salju. Bang, bang, bang. Dalam pertarungan jarak dekat, keduanya akhirnya melancarkan tabrakan paling sengit. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan sesaat, suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Ini adalah serangan frontal paling langsung, benturan kekuatan. Untuk sesaat, artis bela diri raja peringkat 6, yang lengah dan bahkan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah pertukaran. Bagaimana ini mungkin? Merasakan kekuatan Wang Chen, artis bela diri raja peringkat 6 tidak dapat mempercayainya. Enyahlah, ekspresi pihak lain berubah drastis. Wang Chen bersiap untuk pertempuran ini, tentu saja, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. 48 telapak gelombang yang tumpang tindih tiba-tiba meledak, dan dengan rawungan yang keras, dia memaksa pihak lain mundur. Deng-deng-deng. Dengan satu gerakan, artis bela diri raja peringkat 6 mundur dalam keadaan yang menyedihkan, darah dan ki di tubuhnya berjatuhan, sangat tidak nyaman. Baru saja, dia bahkan tidak menunjukkan 70 persen kekuatannya, menghadapi artis bela diri raja peringkat 1, dia benar-benar terlalu ceroboh. Kali ini, Wang Chen langsung berada di atas angin. 52 telapak tangan gelombang tumpang tindih. Dengan dukungan star body tempering tahap 7, Wang Chen mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, menampilkan batas saat ini dari 52 telapak gelombang yang tumpang tindih, yang kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Langkah hantu melintas di bawah kakinya, sosoknya sangat cepat, seperti hantu, dan sebelum pihak lain bisa berdiri teguh, dia sekali lagi mendekatinya. Bum-bum-bum. Tepuk tangan meraung, dan Wang Chen sekali lagi bertabrakan dengan pihak lain secara langsung. Puci. Di bawah pengaruh kekuatan dominan Wang Chen, artis bela diri raja peringkat 6 yang bergegas menghadapinya akhirnya tidak tahan, sosoknya mundur, dan pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah. 48 telapak tangan gelombang tumpang tindih. Melihat sosok pihak lain mundur dalam keadaan menyedihkan, gelombang serangan ketiga Wang Chen datang lagi. Kekuatan 30 ribu jin tiba-tiba meledak. Dengan desiran angin palem, artis bela diri raja peringkat 6 terpaksa berada di tepi ring. Bang-bang-bang. Melihat Wang Chen menerkam lagi, artis bela diri raja peringkat 6 memblokir lagi dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, di bawah serangan seperti merkuri Wang Chen, dia sudah berada dalam kekacauan, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya. Dengan satu gerakan, dengan erangan teredam, sosoknya terlempar keluar dari ring. Bang! Dengan suara teredam, artis bela diri raja peringkat 6 jatuh ke tanah di bawah ring dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah mengirim pihak lain terbang keluar dari ring, Wang Chen berhenti menyerang, menarik nafas dalam-dalam, dan buru-buru mengatur nafasnya. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini. Di akhir pertempuran, Wang Chen sangat tenang, dan pada saat ini, lingkungan sekitar ring sangat sunyi. Diam! Keheningan yang mematikan. Mata semua orang melebar saat mereka melihat Wang Chen, penuh rasa tidak percaya. Pertempuran sudah berakhir, orang-orang ini tidak percaya, segala sesuatu di depan mereka benar-benar di luar imajinasi mereka. Dari awal pertempuran, setelah pertukaran pukulan pertama, seluruh tempat tampak sunyi. Semua orang tidak percaya bahwa pertempuran telah berakhir begitu saja. Tiga gerakan, hanya tiga gerakan, artis bela diri raja peringkat 1 ini benar-benar mengalahkan artis bela diri raja peringkat 6. Begitu lugas, tanpa susah payah, begitu hangat. Dari awal hingga akhir, hanya tiga serangannya, artis bela diri raja peringkat 6 tidak dapat menahannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? 824. Ia memenangkan. Tidak mungkin. Aku tidak salah lihat, kan? Ini, bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, ini, tidak mungkin palsukan. Setelah sadar kembali, kerumunan menjadi gempar. Penonton di sekitar arena pun gempar. Kekuatan Wang Chen tidak terbayangkan oleh mereka. Utaran pertama, pertandingan ke-9, Yan Chen menang. Pada saat yang sama, seorang pemuda di arena memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit, dan kemudian mengumumkan dengan suara keras. Anak ini, benar-benar menang. Seorang seniman bela diri peringkat 1 mengalahkan seniman bela diri peringkat 6. Dia benar-benar berhasil. Guru, kamu bilang dia. Kemunculan hasil ini membuat beberapa siswa Akademi Macan Putih yang hendak diwisuda merasa tidak percaya sekaligus menonton dari belakang. Ini adalah pertarungan yang mencakup 5 level penuh, dan dia benar-benar menang. Dan dengan mudahnya, bagaimana ini mungkin, Yan Chen ini? Apakah dia benar-benar hanya seniman bela diri peringkat 1? Kemenangan. He he, bibit ini memang lumayan. Seniman bela diri peringkat 1. Lumayan. Orang tua itu menyipitkan matanya dan memandang Wang Chen dari jauh. Guru, apakah dia benar-benar hanya seorang seniman bela diri peringkat 1? Seorang pria parubaya yang berdiri di samping pria tua itu bertanya kepada pria tua itu dengan sedikit keraguan. Dia memang seniman bela diri peringkat 1. Namun, kekuatannya pasti telah mencapai level seniman bela diri peringkat 1 menengah dan sebanding dengan seniman bela diri peringkat 4 atau bahkan peringkat 5. Kumpulan seni bela diri itu juga sangat kuat. Telapak tangannya tumpang tindih dan kekuatannya tak terbatas. Seniman bela diri peringkat 6 terlalu ceroboh. Kemenangan bukanlah hal yang langka. Jika seniman bela diri peringkat 6 itu tidak meremehkan lawannya dan tidak siap, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia kalah pada dirinya sendiri. Orang tua itu memandang siswa yang ragu dan tidak percaya itu dan menjelaskan sambil tersenyum. Untuk sesaat, semua orang saling memandang. Seorang seniman bela diri peringkat 1 yang sebanding dengan seniman bela diri peringkat 1 menengah memang monster. Saudara Yan Chen, kamu menang, kamu benar-benar menang. Menghan tahu bahwa Anda bisa melakukannya. Melihat Wang Chen berjalan menyusuri arena, Lan Menghan bersorak dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia bergegas ke sisi Wang Chen dan sangat bersemangat. Pada saat ini, Du Hao, yang awalnya berdiri di samping Lan Menghan dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Ia memenangkan. Bagaimana ini mungkin? Dampak dari seorang seniman bela diri peringkat 1 mengalahkan seniman bela diri peringkat 6 sulit untuk dia terima. Dia telah menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, tapi sekarang, Wang Chen telah menang. Hal ini membuatnya menelan kembali ejekan yang telah disiapkannya. Sungguh tak tertahankan. Terutama ketika dia melihat senyuman di wajah Wang Chen dan kegembiraan Lan Menghan, Du Hao mengertakkan gigi karena kebencian. Ini lebih buruk daripada memakan kotoran tikus. Huff, bajingan yang beruntung. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki keberuntungan di babak selanjutnya. Du Hao menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Wang Chen. Dengan lambayan tangannya, dia berbalik dan berjalan menuju arena. Kompetisi putaran kedua akan segera dimulai, jadi tentu saja dia harus kembali dan bersiap untuk pertarungan. Huff, siapa dia? Kakak Yan Chen? Abaikan dia. Dia hanya pria picik. Menyebalkan. Lan Menghan mendengus dingin saat dia melihat Du Hao pergi. He he, baiklah, cepat kembali. Putaran kedua akan segera dimulai. Ada tiga putaran kompetisi di pagi hari. Mendengar perkataan Lan Menghan, Wang Chen tersenyum pahit. Ini masih pagi. Masih ada waktu istirahat setengah jam setelah ronde pertama. Lan Menghan cemberut dan mendengus. Lupakan saja, aku akan kembali dulu. Saudara Yan Chen, istirahatlah dengan baik. Saya akan kembali lagi nanti untuk menonton putaran kompetisi Anda berikutnya. Setelah beberapa saat, Lan Menghan berkata kepada Wang Chen. Kemudian, dia kembali ke arenanya. Kompetisi putaran kedua dimulai dalam setengah jam. Pertandingan Lan Menghan sesederhana sebelumnya, dan dia menang dengan mudah. Lawan Wang Chen di babak ini masih merupakan seniman bela diri alam Raja Peringkat 6. Namun, kali ini lawannya lebih berhati-hati. Bagaimanapun, dia telah memetik pelajarannya. Namun, mungkin itu karena kekuatan seniman bela diri Peringkat 1 Wang Chen membuat orang lain meremehkannya, jadi dia sedikit santai. Meskipun lawannya lebih berhati-hati, itu tetap memberi Wang Chen unjuk kekuatan. Di bawah serangan telapak tangan lipat gelombang, yang seperti air raksa yang mengalir, Wang Chen memaksa lawannya keluar dari ring setelah 6 telapak tangan lipat gelombang berturut-turut dan menang lagi. Dengan dua kemenangan berturut-turut, Wang Chen seakan menjadi fokus perhatian semua orang. Priatua dan siswa Akademi Macan Putih yang menyaksikan pertempuran dari belakang juga diam-diam berseru kagum. Dia memang berbakat. Pada kompetisi putaran ketiga, kemenangan Wang Chen sedikit lebih sulit. Lawannya masih seorang seniman bela diri peringkat 6. Wang Chen menghabiskan total 15 gerakan sebelum dia menang. Jelas, setelah dua kemenangan Wang Chen, lawannya sangat berhati-hati dan tidak meremehkannya. Namun, meski begitu, dia tetap kalah. Namun, hal itu juga membawa banyak masalah bagi Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen mengandalkan kedalaman langkah hantu di akhir, dengan sengaja mengungkapkan kelemahan untuk memikat lawannya, akan sangat sulit baginya untuk menang. Setelah tiga ronde pertarungan, Wang Chen memenangkan tiga ronde berturut-turut. Dia berada di posisi pertama dengan dua seniman bela diri peringkat 9 dan satu seniman bela diri peringkat 8. Dapat dikatakan bahwa dia sangat mulia. Itu membuat orang menghela nafas dengan emosi. Kemenangan berturut-turut Wang Chen secara alami menarik gelombang seru dari penonton. Di saat yang sama, hal itu juga membuat Lan Menghan sangat bersemangat. Hanya saja, orang yang merasa paling tidak nyaman dengan setiap kemenangan adalah Du Hao. Bagi Du Hao, setiap kemenangan Wang Chen seperti tamparan keras di wajahnya. Setiap kemenangan, Du Hao merasa wajahnya seperti ditampar dengan kejam. Tiga tamparan berturut-turut seperti suara berderak, dan dia hampir ditampar. Saat ini, wajah Du Hao memerah, dan dia sangat kesal. Huh, nak, ronde selanjutnya, mari kita lihat apakah kamu akan seberuntung itu di ronde berikutnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia memandang Wang Chen yang sedang merayakannya bersama Lan Menghan dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus lagi. Namun, Du Hao sepertinya lupa bahwa ini adalah keempat kalinya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tiga kali pertama wajahnya ditampar, bagaimana dengan kali ini? Di babak keempat, Wang Chen menghadapi seniman bela diri peringkat tujuh. Di atas panggung, Wang Chen dan seniman bela diri peringkat tujuh berdiri saling berhadapan. Melihat Wang Chen, ekspresi seniman bela diri peringkat tujuh agak serius. Kalau sekali itu keberuntungan, dua kali bisa jadi keberuntungan, lalu tiga kali bisa jadi kekuatan. Tiga kemenangan berturut-turut Wang Chen membuat seniman bela diri peringkat tujuh itu tak berani meremehkannya. Nak, kamu tidak buruk, tapi kamu bukan tandinganku. Melihat Wang Chen, seniman bela diri peringkat tujuh berkata dengan suara yang dalam. Apakah aku cocok atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Wang Chen juga berkata dengan suara yang dalam. Dilihat dari pertarungan dengan seniman bela diri peringkat enam, terutama pertarungan terakhir, Wang Chen tahu bahwa akan sangat sulit mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan seniman bela diri peringkat tujuh. Jika dia ingin mengalahkan seniman bela diri peringkat tujuh, sepertinya dia harus membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, setidaknya tiga di antaranya. Membuka tiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam akan meningkatkan kekuatannya sebesar 2,5 kali lipat, dan kekuatannya akan jauh melebihi seniman bela diri peringkat tujuh. Hanya dengan melakukan ini dia dapat menutupi perbedaan dalam esensi sejati. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi sangat tajam. Huh, seniman bela diri peringkat tujuh, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Di bawah panggung, Du Hao yang selalu menonton pertandingan Wang Chen mencipir. Guru, kali ini, ini akan sulit, kan? Iya, dalam pertarungan terakhir dengan seniman bela diri peringkat enam, itu sudah sangat sulit baginya. Melihat Wang Chen di kejauhan, para siswa Akademi Macan Putih tidak bisa tidak khawatir. Semakin kuat penampilan Wang Chen, semakin mereka menyukainya. Mereka benar-benar tidak ingin Wang Chen tersingkir di sini, sayang sekali. Meskipun ia hanya seorang seniman bela diri peringkat satu, statusnya jauh melampaui seniman bela diri peringkat enam dan tujuh. Mari kita tunggu dan lihat, mungkin ada sesuatu di balik berita ini. Melihat penampilan tenang Wang Chen di kejauhan, lelaki tua itu bergumam. Namun, kali ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri peringkat tujuh. Perbedaan antara seniman bela diri peringkat enam dan seniman bela diri peringkat tujuh tidak hanya pada kekuatan, tetapi juga pada esensi sejati. Sebelumnya, Wang Chen mampu mengalahkan seniman bela diri peringkat enam terutama karena dialengah, lawan meremehkannya, dan kekuatannya yang kuat. Tetapi menghadapi seniman bela diri peringkat tujuh, keunggulan kekuatan Wang Chen tidak lagi ada. Jika esensi sejatinya terungkap, kecuali kekuatannya jauh melampaui seniman bela diri peringkat tujuh, jika tidak. Tidak mungkin dia bisa menang. Apakah itu benar-benar mungkin, orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Bertarung. Pada saat ini, di atas panggung, Wang Chen sudah mengeluarkan suara gemuruh, dan dengan kilatan langkah hantu, dia adalah orang pertama yang menerkam menuju seniman bela diri peringkat tujuh. 52 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan raungan yang keras, dia melakukan gerakan terkuatnya. Sosok Wang Chen melintas, dan telapak tangannya menyilang saat dia menerkam ke arah seniman bela diri peringkat tujuh. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Wang Chen menerkamnya, Raja bela diri pangkat tujuh tidak melambat. Sambil mengaum, dia melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Teknik bela diri tingkat dasar bumi, tinju roh raksasa. Peningkatan kekuatan rangkaian teknik bela diri ini tidak kurang dari 52 telapak gelombang tumpang tindih milik Wang Chen. Tinju-nya bersiul dan menghantam Wang Chen. Ledakan. Dengan suara keras, tinju itu bertabrakan dengan Wang Chen. Buk-buk-buk. Pada saat berikutnya, Wang Chen merasakan tangannya mati rasa karena kekuatan yang sangat besar. Di bawah infus kekuatan esensi sejati, kekuatan lawannya jauh melebihi miliknya. Wang Chen merasakan darah di tubuhnya berjatuhan, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Di bawah kekuatan besar, sosoknya terlempar ke belakang. Raungan roh raksasa. Pada saat ini, seniman bela diri peringkat tujuh meraung dan bergegas menuju Wang Chen lagi. Membuka. Membuka. Melihat lawannya bergegas ke arahnya, Wang Chen tahu bahwa tidak ada harapan jika dia tidak membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Sambil mengaum, dia dengan cepat bergegas ke gerbang pertama delapan gerbang tersembunyi dalam. Membuka. Tiba-tiba, saat gerbang terbuka, dia merasakan kekuatan esensi sejati di tubuhnya tiba-tiba jatuh dan menjadi ganas. Kekuatannya tiba-tiba meningkat entah berapa banyak. Gerbang penyembuhan. Membuka. Kemudian, dia memanfaatkan momentum tersebut dan langsung membuka gerbang kedua, gerbang penyembuhan. Gerbang kehidupan. Buka. Lalu, Wang Chen berteriak dan membuka gerbang ketiga, gerbang kehidupan. Membuka tiga gerbang, ini hampir mencapai batas Wang Chen. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang tak tertandingi di meridiannya. 825 Tiga gerbang terbuka, ini hampir mencapai batas Wang Chen. Saat ini, dia hanya merasakan sakit yang tak tertandingi di meridian tubuhnya. Lagi pula, ketika tiga gerbang terbuka, energi esensi sejati dalam tubuh Wang Chen mulai mengamuk. Jika energi esensi sejati mengalir dengan lancar sebelumnya, maka sekarang, dengan tiga gerbang terbuka, energi esensi sejati Wang Chen seperti gelombang mengerikan, melonjak ke depan dengan berani. Dalam keadaan seperti itu, beban pada tubuh bisa dibayangkan. 8 gerbang tersembunyi batin adalah cara untuk merangsang potensi seseorang, mencapai batasnya, dan dengan cepat terlibat dalam pertempuran. Jadi, pada saat ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Melihat seniman bela diri raja tahap ketujuh menerkam ke arahnya, dia meraung seperti binatang buas dan tiba-tiba meledakkan telapak gelombang yang tumpang tindih. 62 telapak gelombang yang tumpang tindih. Benar sekali, apa yang ditampilkan Wang Chen saat ini secara mengesankan adalah 62 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Aura di sekitar Wang Chen langsung melonjak, membuat orang merasa takut. Perubahan mendadak Wang Chen membuat penonton berseru kaget. Astaga, dia benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya. Bagaimana ini mungkin, ini. Anggota Akademi Macan Putih yang menonton dari jauh tercengang saat ini. Mereka tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar bisa meledak dengan kekuatan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Kita harus tahu bahwa ketika mereka melihat Wang Chen dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, hampir semua orang yakin bahwa Wang Chen akan kalah. Tidak terkecuali mereka. Bagaimanapun, Wang Chen hanyalah seniman bela diri raja tahap pertama. Untuk mampu mengalahkan seniman bela diri raja tahap ke-6 dengan kekuatan raja tahap pertama, Wang Chen sudah cukup menantang surga. Sekarang, menghadapi seniman bela diri raja tahap ke-7, bagaimana dia bisa menang? Kegagalan itu masuk akal. Jika dia masih bisa menang, maka itu tidak masuk akal. Namun, pada saat ini, ketika semua orang mengira Wang Chen akan kalah, Wang Chen tiba-tiba meledak. 60 telapak gelombang tumpang tindih tiba-tiba meledak, kekuatannya tidak terbatas, dan gelombang udaranya sangat mengerikan. Bum-bum-bum. Angin palem sangat kencang, menyebabkan Guntur bergemuruh. Hanya kekuatan mengamuk dari mantra Kaisar Naga yang ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Ketika Wang Chen mendorong energi klasiknya hingga batasnya, semua orang samar-samar bisa melihat lapisan tebal energi klasik menutupi tubuhnya, seperti Auman Naga Dewa. Aura Wang Chen tiba-tiba melonjak, dan kekuatannya melonjak. Hal ini menyebabkan lawannya, Raja Beladiri tahap tujuh, merasa tidak percaya. Matanya membelalak, dan untuk sesaat, dia bingung. Dia hanya bisa mempertahankan gerakan aslinya dan menyerang Wang Chen. Dia sebenarnya tidak dapat melakukan tindakan pencegahan apapun. Tidak hanya itu, kekuatan Wang Chen bahkan menyebabkan gerakan Raja Prajurit ini sedikit melambat, dan kekuatannya sangat berkurang. Bang-bang-bang. Akhirnya, gerakan Wang Chen tiba dan bertabrakan dengan Raja Beladiri tahap tujuh. Angin dari telapak tangan bersiul dan tepuk tangan bergemuruh. Gelombang ki meluap ke segala arah dengan kekuatan yang tak terbatas. Pada saat ini, Wang Chen seperti binatang buas, meledakan telapak tangan demi telapak tangan. 60 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih telah melampaui kekuatan keterampilan Beladiri dasar tingkat bumi biasa. Terutama di bawah penguatan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Wang Chen tidak terbatas. Puci. Dengan satu gerakan, Raja Beladiri tahap tujuh tiba-tiba terkena serangan. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, matanya sangat terkejut. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, Kidan darahnya jatuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ledakan. Di bawah serangan Wang Chen, sosoknya terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. 60 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Setelah serangan puncak, Wang Chen tiba-tiba menindaklanjuti dengan 60 telapak gelombang yang tumpang tindih dan langsung menuju Raja Beladiri tahap tujuh. Memanfaatkan fakta bahwa Raja Beladiri tahap tujuh belum menstabilkan pijakannya, serangan datang lagi. Saat ini, momentum Wang Chen seperti pelangi, tak terbendung. Melihat Wang Chen yang mendekat, mata Raja Beladiri tahap tujuh sangat terkejut. Dia merasa bahwa pada saat ini, orang yang bergegas ke arahnya bukanlah Raja Beladiri tahap satu, tetapi Kaisar Raja Beladiri. Itu benar, Kaisar Raja Beladiri yang sebenarnya. Tidak hanya itu, dia juga merasa bahwa pada saat ini, yang berlari ke arahnya bukanlah Raja Beladiri, melainkan binatang buas. Binatang buas prasejarah. Tanpa sadar, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir, wajahnya penuh ketakutan. Bang-bang-bang. Raungan datang lagi, dan suara guntur melonjak. Kepulan-kepulan-kepulan. Di bawah gelombang serangan dari Wang Chen ini, Raja Beladiri tahap tujuh memuntahkan beberapa suap darah, sosoknya mundur secara eksplosif. Dalam sekejap mata, dia terlempar keluar arena. Dari pembukaan delapan gerbang tersembunyi bagian dalam hingga akhir pertempuran, Wang Chen hanya menggunakan dua gerakan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dari ditekan dan dalam bahaya hingga membalikkan situasi menjadi menang, Wang Chen hanya menggunakan dua gerakan. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang di arena, dan sekali lagi, mereka menjadi kacau balau. Mereka tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan Raja Beladiri tahap tujuh. Kemenangan. Ya Tuhan, dia menang. Menentang surga, ini terlalu menantang surga. Apa yang terjadi tadi, bagaimana mungkin dia? Setelah beberapa saat, mereka pulih dan melihat Wang Chen yang berdiri di arena, sedikit terengah-engah. Penonton gempar. Namun, dalam menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen masih terlihat acuh tak acuh. Hanya empat kemenangan. Hanya empat kemenangan, Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia ingin memastikan bahwa dia bisa keluar dari grup ini, dia membutuhkan setidaknya tujuh kemenangan. Ini adalah tujuan terendah. Kini, masih ada tiga kemenangan yang menunggunya untuk diraih. Jadi, ini bukan waktunya untuk merayakannya. Wang Chen memang seperti ini, tapi penonton sudah gempar. Pertarungan ini tidak hanya disaksikan oleh kelompok mereka saja, namun lebih banyak orang dari kelompok lain yang juga datang untuk menyaksikan. Tidak kurang dari seratus orang di sekitar arena. Pada saat ini, orang-orang ini tercengang oleh Wang Chen. Putaran keempat, pertandingan ke sembilan, Yang Chen menang. Pada saat ini, di arena, pemuda yang menjadi tuan rumah pertempuran ini memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan mengumumkan dengan senyum pahit. Ini sudah keempat kalinya dia dikejutkan oleh Raja Beladiri tahap satu ini. Dari awal hingga sekarang, Yan Chen ini telah membuatnya merasa sulit dipercaya di setiap pertandingan. Sekarang, dia bahkan mengalahkan Raja Beladiri tahap tujuh. Seberapa mengerikankah ini? Dia sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang dilihatnya hari ini. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Beladiri tahap satu? Kita harus tahu bahwa perbedaan antara Raja Beladiri tahap enam dan Raja Beladiri tahap tujuh tidaklah kecil. Ada batas antara Raja Beladiri tahap enam dan Raja Beladiri tahap tujuh. Artinya, Raja Beladiri tahap enam hanyalah Raja Beladiri tahap enam, sedangkan Raja Beladiri tahap tujuh adalah Raja Beladiri tahap tujuh. Perbedaan pada level ini sangat besar. Dia sangat jelas tentang perbedaannya. Jadi, keterkejutan di hatinya bisa dibayangkan. Orang ini, guru, dia terlihat sangat lelah, jika ini terus berlanjut. Guru, tidak bisakah kita membiarkan dia lewat begitu saja? Di belakang, melihat Wang Chen memang menang, beberapa pria parubaya memandang pria tua di samping mereka dan bertanya dengan ekspresi rumit. Meskipun seleksi Akademi Macan Putih sangat ketat dan keras, mereka tetap berharap dapat mempermudah Wang Chen saat ini. Bagaimanapun juga, Raja Beladiri tahap satu ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan, memberi mereka terlalu banyak kejutan, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa kasihan pada bakat seperti dia. Mari kita tunggu sampai dia selesai bertarung. Mendengar perkataan siswa di sampingnya, lelaki tua itu menghela nafas setelah merenung sejenak. Namun, ada tatapan aneh di matanya, seolah dia sedang menantikan sesuatu. Dia tidak selemah yang kamu kira. Rangkaian teknik rahasia ini sangat kuat, setidaknya bisa menggandakan kekuatannya, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih kejam. Saya yakin dia masih memiliki kemampuan. Orang tua itu berkata perlahan. Saya harap begitu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, beberapa pria parubaya saling memandang dan menghela nafas. Pada saat ini, di arena, setelah mendengar bahwa dia menang, Wang Chen berjalan menyusuri arena, terlihat sangat lelah. Setelah mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam, konsumsi energinya beberapa kali lebih tinggi, jadi dia kelelahan secara alami. Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, berapa banyak lagi pertempuran yang bisa dia lakukan? Dia tidak berani membayangkan. Mungkin, setelah pertempuran berikutnya, dia akan kelelahan. Raja bela diri tahap satu masih terlalu lemah. Wang Chen sangat ingin pulih sebanyak mungkin. Begitu dia berjalan menyusuri arena, Lan Menghan mengelilingi Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Yan Chen, kamu luar biasa. Untuk bisa mengalahkan Raja bela diri tahap tujuh sebagai Raja bela diri tahap satu, kekuatan ini terbukti dengan sendirinya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Saat ini, darah Lan Menghan mendidih. Sedangkan Du Hao, yang berdiri di samping, ekspresinya jauh lebih jelek. Dia ditampar wajahnya dengan keras oleh Wang Chen lagi. Tamparan itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, dia hanya merasa sedih dan kesal. Wang Chen, bagaimana dia bisa? Begitu kuat, Du Hao benar-benar tidak bisa menerimanya. Merasakan tatapan menggoda Wang Chen, dia merasa seolah ditelanjangi, dan itu sangat memalukan. Huff. Akhirnya, setelah mendengus dingin, dia berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Du Hao pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Melihat punggungnya, Wang Chen mencibir. Di bawah sorak sorai Lan Menghan, dia berjalan keluar dari kerumunan. Performa kuat Wang Chen membuat orang tidak berani meremehkannya lagi. Raja bela diri tahap satu mendapat rasa hormat dari semua orang saat ini. Dia juga memenangkan kekaguman banyak orang berusia 16 hingga 20 tahun yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pejuang yang kuat adalah tujuan dari orang-orang ini. Melihat Wang Chen, mata orang-orang ini sangat berapi-api. Cepat kembali dan bersiap untuk putaran kompetisi berikutnya. Hari ini adalah putaran terakhir kompetisi, bekerja keras. Saya perlu istirahat sebentar. Datang ke ruang kosong di luar arena, Wang Chen menghela nafas dan menatap Lan Menghan sambil tersenyum. Perlombaan dilakukan tiga putaran pada pagi hari dan dua putaran pada sore hari. Kompetisi hari ini memiliki total lima putaran. Masih ada satu putaran lagi, jadi Wang Chen pasti tidak bisa bersantai. N. Saudara Yan Chen, jangan khawatir, saya pasti akan menang. Lakukan yang terbaik. Gadis kecil itu tersenyum setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan dengan cepat berkata. Melihat gadis kecil ini, Wang Chen juga mengungkapkan senyuman dan sedikit menganggu padanya. Kemudian, dia memulihkan diri dan menunggu pertempuran berikutnya dimulai. Kini, empat putaran kompetisi telah berlalu, dan Wang Chen masih memiliki lima lawan tersisa. Kelima lawan ini adalah dua Raja Beladiri tahap sembilan, dua Raja Beladiri tahap delapan, dan satu Raja Beladiri tahap tujuh. Pertarungan yang tersisa adalah yang paling sulit. Ini, Wang Chen sangat menyadarinya. Wang Chen sangat jelas bahwa pertarungannya baru saja dimulai. Dan pertarungan berikutnya, melawan Raja Beladiri tahap delapan, sangatlah sulit dan krusial. Wang Chen tahu bahwa dia harus menang. 826. Pertarungan terakhir hari ini akhirnya dimulai. Setelah seharian bertempur, nama Wang Chen sudah menyebar ke seluruh DuFamily Square. Seorang seniman Beladiri Raja tahap pertama, dengan kekuatan seperti itu, sebenarnya mengalahkan tiga seniman Beladiri Raja tahap ke-6 dan satu seniman Beladiri Raja tahap ke-7. Ia memenangkan empat pertarungan berturut-turut dan memiliki rekor gemilang. Berita ini menyebar seperti angin ke setiap sudut DuFamily Square. Untuk sesaat, seluruh lapangan menjadi gempar. Yan Chen, nama ini jelas menjadi fokus perhatian semua orang. Oleh karena itu, pertempuran terakhir ini menarik banyak orang untuk menontonnya. Orang-orang ini ingin melihat seberapa kuat Raja Peringkat 1. Bagaimana dia bisa bertahan ketika menghadapi Raja Peringkat 8? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dan berkumpul. Hasilnya, arena tempat Wang Chen berkompetisi menjadi sangat ramai, dan arena lainnya tampak dalam keadaan sunyi-senyap. Di arena, Wang Chen dan Raja Peringkat 8 berdiri berhadapan, dan suasananya sangat tegang. Raja Beladiri tahap 8. Kali ini, dia menghadapi Raja Beladiri tahap 8. Dia pasti tidak bisa menang. Bukankah begitu, Raja Peringkat 7 sudah menjadi batasnya? Jika Raja Peringkat 1 mengalahkan Raja Peringkat 8, betapa menantangnya hal itu. Di seluruh sembilan prefektur, tidak banyak orang seperti itu. Benar, Yang Chen ini sudah mencapai batasnya. Di arena, keduanya tampil impresif, dan penonton di bawah arena pun ikut berdiskusi. Kali ini, dia dalam masalah. Benar, Raja Tahap 8. Terlebih lagi, Raja Tahap 8 ini dianggap sangat kuat. Di saat yang sama, beberapa pria parubaya dari Akademi Macan Putih di belakang dipenuhi dengan emosi. Saat semua orang berdiskusi, pada saat ini, suasana di arena sepertinya telah memadat, dan aura pembunuh menyebar. Yang Chen, kamu tidak jahat. Namun, kali ini Anda tidak akan seberuntung itu. Melihat Wang Chen, Raja Peringkat 8 berkata dengan acuh tak acuh. Bertarung. Jawaban Wang Chen masih sangat sederhana, namun sangat kuat. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen membalik tangannya dan pedang panjang berwarna hijau muncul di tangannya. Itu benar. Kali ini, Wang Chen mengeluarkan senjatanya. Menghadapi Raja Tahap 8, Wang Chen tidak bisa lagi hanya mengandalkan telapak gelombang yang tumpang tindi untuk menang. Jika dia ingin menang, dia harus menggunakan jurus yang lebih kuat. Karena itulah Wang Chen mengeluarkan senjata tajam ini. Pedang panjang ini diberikan kepada Wang Chen oleh Lan Menghan saat mereka berangkat pagi ini. Itu bisa dianggap sebagai senjata terbaik. Setidaknya, di antara para pejuang di bawah alam kekaisaran yang tidak dapat memadatkan senjata ilahi natal dan tidak memiliki senjata langit dan bumi yang berharga, senjata itu dapat dianggap sebagai senjata yang ampuh. Meskipun Wang Chen kini telah pulih kekekuatan Raja Prajurit dan sudah bisa memadatkan senjata energi unsur untuk bertarung, kekuatan Wang Chen tidak sebesar sebelumnya. Namun, Wang Chen tidak bermaksud memadatkan senjata energi unsur. Meskipun dia tahu bahwa memadatkan senjata energi unsur akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, begitu dia melakukannya, bakat garis keturunannya perlu distimulasi. Ketika bakat garis keturunan ditampilkan, kemungkinan besar akan bocor jejak aura garis keturunan, yang dapat dengan mudah mengungkap identitasnya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak bisa menggunakannya. Saat ini, Wang Chen memegang pedang panjang dan berdiri dengan bangga. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Dengan teriakan ringan, Wang Chen membuka tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, yang juga merupakan tiga gerbang yang dapat ditahan oleh Wang Chen sekarang. Adapun gerbang keempat dan kelima, dia tidak akan membukanya. Meridian yang rusak tidak dapat menahan beban seperti itu. Dengan terbukanya tiga gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Wang Chen meningkat hampir 2,5 kali lipat. Meridian menahan dampaknya, dan semburan rasa sakit membuat Wang Chen tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Tebasan gelombang besar Memikirkan situasinya saat ini, Wang Chen menebas dengan tebasan gelombang besar, langsung menuju seniman bela diri raja tingkat delapan. Tebasan gelombang besar berlapis 36 dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari dua kali lipat. Seperti ini, dikombinasikan dengan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Wang Chen saat ini jauh melampaui kekuatan seniman bela diri raja tingkat delapan. Hu hu hu. Pedang panjang itu menari, momentumnya seperti gunung tai, kekuatannya tak terbendung. Di bawah kekuatan yang menakutkan, udara bersiul dan menari. Di bawah pemasukan esensi sejati, senjata luar biasa ini mengeluarkan semburan suara mendengung. Bilahnya sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa, meratap seolah bisa patah kapan saja. Bagaimanapun, ini adalah senjata biasa. Tidak peduli seberapa bagus pengerjaannya, tidak peduli seberapa bagus bahannya, itu tetaplah senjata biasa. Ia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Di atas pedang panjang itu, cahaya merah bersinar, seperti naga dewa yang terlahir kembali. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung ke arah seniman bela diri raja tingkat delapan. Dalam pertempuran ini, Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan menampilkan tebasan gelombang besar. Tiba-tiba, momentumnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Apakah ini kekuatan seniman bela diri tahap satu raja rilem? Untuk sesaat, melihat Wang Chen, ekspresi orang-orang yang menyaksikan pertempuran berubah drastis, dan mereka sangat terkejut. Ini terlalu menantang surga. Seniman bela diri raja tingkat delapan yang berdiri di hadapan Wang Chen jelas tidak menyangka Wang Chen menjadi begitu kuat. Melihat Wang Chen berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dia segera mengeluarkan senjatanya dan mencoba menangkis serangan itu. Enyahlah. Melihat seniman bela diri raja tingkat delapan yang menghalangi, mata Wang Chen sangat tajam. Dia sangat yakin dengan kekuatan gerakan ini, dan dengan suara gemuruh, dia menyerang. Bum-bum-bum. Senjata-senjata itu berbenturan, dan suara gemuruh yang keras meletus. Pedangki yang cepat dan ganas meluap ke segala arah, menyebabkan penonton di sekitarnya mundur berulang kali, takut terpengaruh oleh pedangki yang menakutkan ini. Dengan gerakan ini, kekuatan Wang Chen ditampilkan sepenuhnya. Seberapa mengerikankah kekuatan lebih dari 60 ribu jin? Deng-deng-deng. Dalam keadaan seperti itu, seniman bela diri raja tingkat delapan mundur dengan ekspresi ngeri. Dia jelas tidak menyangka kekuatan Wang Chen begitu mendominasi. Setelah satu gerakan, dia sebenarnya dirugikan. Penghancur tentara. Dengan satu gerakan yang berhasil, serangan Wang Chen menutupi seniman bela diri raja tingkat delapan seperti air raksa. Kesenjangan dalam kekuatan esensi sejati membuat Wang Chen tidak memiliki kekuatan. Tidak mudah memanfaatkan kecerobohan lawan dan meraih keunggulan. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Tujuannya tentu saja untuk memaksa lawan hanya bertahan dan melawannya secara langsung. Hanya dengan cara inilah Wang Chen bisa menang. Untuk sesaat, garis serangan Wang Chen sangat tajam. Setelah tebasan gelombang besar, dia melanjutkan dengan penghancur tentara. Kecepatan Army Breaker sangat cepat, dan ditambah dengan langkah hantu misterius Wang Chen. Wang Chen secara paksa menekan seniman bela diri raja tahap ke-delapan yang ingin melakukan serangan balik dan terus menyerang. Untuk sesaat, pemandangan yang luar biasa muncul di arena. Wang Chen, yang merupakan seniman bela diri raja tingkat pertama, sebenarnya menekan seniman bela diri raja tingkat delapan dan terus menyerang, menyebabkan seniman bela diri raja tingkat delapan kelelahan karena bertahan. Adegan ini membuat banyak orang ternganga. Suasana di arena sangat husuk. Semua orang tercengang dan menahan nafas, takut melewatkan bagian manapun dari pertempuran. Ya Tuhan, dia sebenarnya, menekan seniman bela diri raja tingkat delapan. Monster macam apa ini? Di hati setiap orang, hanya ada dua kata ini. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat itu nyata. Anak ini, bagaimana mungkin? Selalu memberikan kejutan, dia memang orang yang menakutkan. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar maju. Jika dia memenangkan pertarungan ini, lima kemenangan dari lima, itu cukup baginya untuk menduduki peringkat pertama bersama dua lainnya di grupnya. Dia bahkan mungkin memimpin tempat kedua dengan dua pertandingan. Jika dia bisa memenangkan dua dari empat pertandingan terakhir besok, dia pasti akan maju. Anak yang menakutkan. Di belakang, para siswa dari wilayah Macan Putih menatap pertempuran dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Awalnya, mereka mengira Wang Chen mengalahkan seniman bela diri Raja Tingkat ke-6 adalah batas kemampuannya. Namun, dia baru saja mengalahkan seniman bela diri Raja Tingkat ke-7. Awalnya, ini cukup membuat orang ternganga. Tapi sekarang, dia benar-benar menekan seniman bela diri Raja Tingkat ke-8 dalam sebuah pertempuran. Monster macam apa ini? Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Masa depan anak ini tidak terbatas. Bahkan lelaki tua dari wilayah Macan Putih menghela nafas. Tidak seperti biasanya, dia tidak lagi memiliki pemikiran yang meremehkan terhadap kandidat berusia 20 hingga 23 tahun. Sebaliknya, ia mengubah pandangannya tentang seniman bela diri berusia 20 tahun yang baru saja melangkah kerana artis bela diri Kekaisaran. Yan Chen, seseorang yang baru saja menjadi seniman bela diri Raja Tingkat Pertama pada usia 21 tahun, memiliki bakat rata-rata di negeri 9 prefektur. Namun, kekuatan tempur yang dia tunjukkan membuat orang tidak berani meremehkannya. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Keterampilan rahasia ini memang kuat. Namun, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Jika pemenang tidak bisa ditentukan dalam waktu singkat, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu dipenuhi emosi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kekuatan tempur Wang Chen disebabkan oleh penggunaan keterampilan rahasia? Justru karena dia menggunakan keterampilan rahasia itulah kekuatan tempurnya melonjak dalam waktu singkat. Itu sebabnya dia berada dalam situasi seperti ini hari ini. Keterampilan rahasia sangat langka di perbatasan utara. Hampir mustahil untuk melihat mereka. Namun, di benua tengah, bagaimana mungkin klan besar tidak memiliki keterampilan rahasia? Bahkan di antara orang-orang biasa, ada beberapa keterampilan rahasia yang ada. Itu hanya masalah seberapa kuat skill rahasianya. Pada saat ini, keterampilan rahasia yang ditampilkan Wang Chen jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Itu bisa dianggap sebagai eselon atas. Namun, dalam keadaan normal, keterampilan rahasia yang begitu kuat akan menimbulkan beban pada tubuh dan meridian yang sulit dibayangkan. Terlebih lagi, dalam keadaan normal, setelah skill rahasia ini digunakan, hal itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak terduga pada tubuh. Ini sudah kedua kalinya Wang Chen menggunakan keterampilan rahasianya. Berapa lama dia bisa bertahan? Orang tua itu tidak bisa tidak khawatir. Tebasan Syuro, satu pedang untuk menentukan alam semesta. Saat lelaki tua itu khawatir, Wang Chen mengerahkan salah satu jurusnya yang paling kuat, Asura Chok, dengan cara yang berlebihan. Sambil mengaum, dia menampilkan surah selas. Meskipun tidak sekuat kibatin sejati dari artis bela diri kekaisaran, pada saat ini, tebasan surah yang ditampilkan Wang Chen sangat kuat. Saat pedang itu ditebas, langit berubah warna. Di langit, surah selas menari, dan tangisan melengking memenuhi udara. Lampu merah menyebar, dan surah selas yang besar tiba-tiba menyerang raja tahap ke-8 yang sedang ditekan oleh serangan berturut-turut. Seperti yang dikatakan Wang Chen, surah selas, satu pedang untuk menentukan alam semesta, adalah langkah terakhir Wang Chen, dan itu juga merupakan langkah yang dia bertekad untuk menangkan. Dalam sekejap, wajah raja panggung ke-8 menjadi pucat. Ia merasakan dinginnya neraka, dinginnya medan perang Shuro, dan menyebarnya aura kematian. Tidak mustahil. 827. Seniman bela diri peringkat 8 ingin bertahan. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikalahkan oleh seniman bela diri peringkat 1. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan untuk melakukannya? Tebasan surah seperti sambaran petir, begitu cepat hingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ledakan. Saat raja bela diri tahap 8 bergegas untuk memblokir, kedua senjata itu bentrok, dan ledakan keras tiba-tiba meletus. Puci. Darah berceceran, dan saat berikutnya, di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, seniman bela diri peringkat 8 itu memuntahkan seteguk darah. Ding. Suara pecah yang tajam terdengar, dan senjata di tangan seniman bela diri peringkat 8 akhirnya pecah berkeping-keping di bawah tebasan surah Wang Chen, terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, tubuh seniman bela diri peringkat 8 terlempar oleh kekuatan ini, dan dia tidak dapat menahan sama sekali saat dia terbang keluar dari ring. Gerakan ini, surah selas, datang terlalu tiba-tiba dan terlalu sombong. Selain itu, seniman bela diri peringkat 8 sebelumnya ditekan oleh Wang Chen dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, bagaimana dia bisa menolak sekarang. Dengan Wang Chen membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, kekuatan surah selas bisa dibayangkan. Satu langkah untuk menentukan hasilnya, seperti yang diharapkan Wang Chen. Bang! Di tengah suara gedebuk, seniman bela diri peringkat 8 itu terlempar ke tanah di bawah ring. Terbang keluar dari ring berarti dia kalah dalam pertempuran ini. Utaran kelima, pertandingan ke sembilan, Yan Chen menang. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di sisi ring mengumumkan hasilnya dengan mulut bergerak-gerak. Yan Chen, Yan Chen lagi, lima kemenangan dalam lima pertempuran. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri peringkat 1, ia mengalahkan seniman bela diri peringkat 6, peringkat 7, dan peringkat 8 secara berturut-turut. Sungguh sulit dipercaya. Terutama kali ini, ketika dia mengalahkan raja bela diri tahap 8 dengan cara yang lugas dan efisien, hal itu benar-benar mengejutkannya hingga tidak bisa kembali lagi. Saat ini, di matanya, Wang Chen adalah monster, dan dia tidak bisa lagi disebut manusia. Hua! Dengan diumumkannya hasil ini, penonton pun heboh. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Dia benar-benar melakukannya. Ya, seniman bela diri raja peringkat 1 mengalahkan seniman bela diri raja peringkat 8, ini. Ini menantang surga. Kekuatan yang sangat menakutkan. Cek cek cek, lima kemenangan dalam lima pertarungan, Yan Chen ini luar biasa. Saat ini berada di peringkat pertama dalam grup, sama dengan seniman bela diri raja tahap 9 lainnya. Itu benar, bahkan seniman bela diri tahap 9 raja dikalahkan olehnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Siapa yang meminta kedua raja bela diri tahap 9 untuk bertemu sepagi ini? Di bawah ring, suara diskusi terus berlanjut. Semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan aneh. Dampak yang dibawa Wang Chen kepada semua orang barusan terlalu menakutkan dan terlalu mengerikan. Bahkan saat ini, penonton masih sangat terkejut. Saat ini, Wang Chen terengah-engah saat dia berdiri di arena, menikmati sorak-sorai penonton. Pertarungan sengit telah membuatnya sangat lelah. Jejak terakhir energi asal sejati di tubuhnya telah habis dikonsumsi. Tampaknya dia telah menekan semua aspek pertempuran ini, tetapi kenyataannya, Wang Chen tahu bahwa dia telah berkorban terlalu banyak. Ini adalah kedua kalinya delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka hari ini, dan beban pada tendon dan meridiannya bahkan lebih besar. Wang Chen bisa merasakan sakit yang menusuk. Selain itu, di bawah serangan seperti gelombang pasang, konsumsi energi asal sejati juga sangat mengerikan. Menggabungkan dua poin ini, Wang Chen sangat jelas dan sangat senang bahwa pertempuran ini adalah pertempuran terakhir hari ini. Jika tidak, jika terjadi pertempuran lagi, dia hanya bisa mengangkat tangan dan menyerah, tanpa kekuatan untuk bertarung lagi. Dapat dikatakan bahwa untuk kemenangan ini, Wang Chen telah memberikan segalanya. Dan seniman bela diri Raja Tahap 8 itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Jika pertempuran ini adalah pertarungan hidup dan mati, Wang Chen pasti akan kalah. Terlebih lagi, meskipun dia menang hari ini, itu karena ahli bela diri Raja Tahap 8 telah ceroboh dan mengambil inisiatif. Ditambah dengan nasib buruk, dia kalah. Dalam pertempuran tersebut, bahaya mengintai di mana-mana. Jika Wang Chen ceroboh saat itu, kemungkinan besar dia akan kalah. Dapat dikatakan bahwa agar Wang Chen dapat memperoleh kemenangan seperti itu hari ini, selain penguatan delapan gerbang tersembunyi dalam dan teknik bela diri yang kuat, pengalamannya sangat membantu. Pengalaman Wang Chen tidak ada bandingannya dengan pengalaman Raja Prajurit manapun di tempat kejadian. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri Raja Tahap 1, roh primordial Wang Chen lebih kuat dari siapapun. Energi asal sejatinya lebih kuat dan kuat, dan pengalamannya sangat kaya. Di bawah kombinasi faktor-faktor ini, Wang Chen mampu mencapai hasil seperti itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen cukup emosional. Merasakan sakit di meridiannya, alisnya semakin berkerut, dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Apakah dia bisa pulih dalam satu malam? Jika tidak, dalam pertempuran besok, mungkin. Wang Chen sangat jelas bahwa pertempuran besok akan sangat sulit, sangat sulit. Kakak Yan Chen, kamu luar biasa, terlalu kuat. Wang Chen baru saja turun dari panggung ketika Lan Menghan datang untuk menyambutnya. Namun kali ini, Wang Chen tidak melihat sosok Du Hao. Samar-samar, dia melihat ekspresi jelek Du Hao dari belakang. Melihat adegan ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Ayo, ayo kembali. Setelah berakhirnya babak pertempuran ini, pertempuran hari ini dapat dianggap telah selesai sepenuhnya. Masih ada empat putaran pertarungan besok, dan babak semifinal ini akan berakhir. N, ayo kembali. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lan Menghan mengungkapkan sedikit senyuman dan mengikuti Wang Chen keluar. Berjalan melewati kerumunan, masa berinisiatif membuka jalan. Orang-orang ini memandang Wang Chen dengan keheranan di mata mereka. Anak ini, sangat kuat. Seorang seniman bela diri Raja Tahap 8, itu adalah seniman bela diri Raja Tahap 8. Di kejauhan, melihat tampilan belakang Wang Chen, para siswa wilayah macan putih dipenuhi dengan emosi. Wang Chen telah menciptakan terlalu banyak hasil yang luar biasa hari ini. Seniman bela diri Raja Tahap 6, seniman bela diri Raja Tahap 7, dan seniman bela diri Raja Tahap 8 semuanya dibunuh olehnya. Monster macam apa ini? Mereka sudah tidak tahu harus berkata apa. Ada empat ronde pertarungan lagi besok, satu seniman bela diri Raja Tahap 7, satu seniman bela diri Raja Tahap 8, dan dua seniman bela diri Raja Tahap 9. Di antara mereka, seniman bela diri Raja Tahap 8 bertarung dengan seniman bela diri Raja Tahap 9 hari ini, tetapi dia terluka. Jika tidak ada yang salah, dia tidak akan menjadi ancaman. Seniman bela diri Tahap 7 Raja juga tidak akan menjadi ancaman. Ada pun dua seniman bela diri Raja Tahap 9 yang tersisa, bahkan jika dia gagal, dia masih bisa maju. Setelah beberapa saat, seolah sedang memikirkan sesuatu, seorang pria parubaya langsung berseru. Ya Tuhan, ini, dia benar-benar berhasil, mengikuti kesimpulan pria parubaya itu, terjadi keributan seketika. Meskipun mereka sengaja mengatur kelompok orang terlemah kemarin untuk menciptakan beberapa peluang bagi Wang Chen, mereka pasti tidak berharap semuanya berjalan lancar. Setelah seharian bertempur, Yang Chen pada dasarnya memiliki peluang untuk maju. Sangat sulit untuk dibayangkan. Memang benar kekuatan grup ini sangat lemah, namun penampilan Wang Chen sangat kuat. Namun, mereka tidak bisa tidak bersuka cita karena Wang Chen ditempatkan di grup ini. Jika tidak, di kelompok lain, Wang Chen pasti tidak akan memiliki harapan ini. Setidaknya, itu tidak akan semulus itu. Di kelompok lain, hampir semuanya adalah seniman bela diri Raja Tingkat Tinggi. Dalam beberapa kelompok, bahkan ada lima seniman bela diri tahap 9 Raja, dan bahkan enam seniman bela diri tahap 9 Raja. Di antara mereka, tidak ada kekurangan prajurit yang bisa menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. Di antara mereka, dalam kompetisi hari ini, ada dua seniman bela diri Raja Tahap 7 yang mengalahkan seniman bela diri Raja Tahap 9, seorang seniman bela diri Raja Tahap 8 yang mengalahkan seniman bela diri Raja Tahap 9, dan seorang seniman bela diri Raja Tahap 7 yang mengalahkan Tahap 8 seniman bela diri Raja. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan para pejuang ini. Adapun kelompok Wang Chen, tidak ada situasi di mana siapapun dengan peringkat lebih tinggi menang. Kecuali Wang Chen. Ini hanya bisa dikatakan bahwa Akademi Macan Putih memiliki niat untuk membantu Wang Chen dengan mengatur yang terlemah dalam sebuah kelompok. Kalau tidak, jika Wang Chen ingin maju, itu akan sulit. Bahkan jika dia memiliki kekuatan fisik Tahap 7, teknik bela diri yang kuat, dan delapan gerbang tersembunyi batin. Itu juga sulit. Paling tidak, bisa dikatakan bahwa tidak ada harapan bagi Wang Chen untuk mengalahkan seniman bela diri Raja Tahap 9. Seorang seniman bela diri Raja Tahap 8 biasa sudah menjadi batas Wang Chen. Faktanya, jika dia tidak berhati-hati, atau jika lawannya sedikit lebih kuat, dia juga akan kalah. Batasan Wang Chen adalah antara seniman bela diri Raja Tahap 7 dan seniman bela diri Raja Tahap 8. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberuntungan Wang Chen berperan besar. Hur-hur, pertempuran besok adalah yang paling penting. Pada saat ini, lelaki tua dengan kekuatan seorang Grandmaster tertawa dan berkata perlahan. Besok, bukankah dia, pada dasarnya bisa maju? Mendengar perkataan lelaki tua itu, beberapa lelaki parubaya dan pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun bertanya. Pada pertandingan pertama besok, dia akan menghadapi seniman bela diri Raja Tahap 9 terkuat di grup ini. Mari kita lihat bagaimana dia memilih. Orang tua itu berkata perlahan sambil tersenyum penuh arti. Itu benar. Benar sekali, pertarungan besok sangatlah penting. Mari kita lihat bagaimana dia memilih. Dengan pengingat orang tua itu, semua orang menyadari dan segera berkata. Seniman bela diri Tahap 9 Raja ini adalah salah satu yang terbaik di grup ini. Bahkan di antara seniman bela diri Tahap 9 Raja, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Saat ini, seniman bela diri Raja Tahap 9 dan seniman bela diri Raja Tahap 8 lainnya sangat menderita karena mereka bertarung sampai mati bersamanya. Di antara mereka, seniman bela diri Raja Tahap 8 yang tidak lemah juga kembali dengan cedera serius dan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Dia bahkan tidak berpartisipasi dalam dua pertandingan terakhir. Jika Wang Chen bertemu dengan seniman bela diri Tahap 9 Raja ini besok, itu akan sangat berbahaya. Untuk sesaat, ada sedikit makna yang lebih dalam di mata setiap orang. Dan pada saat ini, Wang Chen tidak tahu bahwa orang-orang di belakangnya sedang membicarakan dia. Dia membawa Lan Menghan kembali ke keluarga Lan, diikuti oleh dua anggota keluarga Lan lainnya yang terpilih untuk semifinal. Namun, suasana hati kedua orang ini jelas sedang tidak baik. Dalam lima pertarungan hari ini, kedua orang ini hanya memenangkan dua dari lima pertarungan, dan yang lainnya hanya memenangkan tiga. Situasinya tidak optimis. Pertempuran besok sangatlah penting, dan hati mereka terasa berat. Namun, meski begitu, cara mereka memandang Wang Chen berbeda. Tidak ada rasa dingin di masa lalu, dan ada sedikit gairah dalam kesendirian mereka. Setidaknya, ketika mereka melihat Wang Chen, mereka akan menyambutnya. Kalau tidak, di masa lalu, mereka bahkan tidak akan repot-repot memperhatikan Wang Chen. Ini adalah arogansi, arogansi yang kuat, arogansi keturunan keluarga besar. Dan perubahan mereka sepenuhnya menunjukkan aturan kelangsungan hidup di daratan tengah. 828 Kembali ke kamarnya, Wang Chen segera mulai berkultivasi. Pertarungan sengit hari ini telah menyebabkan luka-lukanya menunjukkan tanda-tanda kambuh. Dia harus menggunakan energi batin sejati untuk meredakan rasa sakit di meridiannya sesegera mungkin dan menyembuhkannya. Setelah berkultivasi beberapa saat, dia bangun keesokan paginya. Membuka matanya dan menghembuskan udara keruh, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Berkultivasi suatu malam bisa dikatakan sangat bermanfaat. Meskipun meridiannya sedikit terstimulasi oleh lima pertempuran sengit berturut-turut kemarin, setelah satu malam berkultivasi, meridiannya benar-benar berkurang. Tak hanya itu, Wang Chen juga merasa luka-lukanya sepertinya sudah sedikit pulih. Tentu saja, yang lebih penting, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya tanpa sadar telah pulih ke kondisi Raja Tahap Pertama, dan hanya selangkah lagi dari Raja Tahap Kedua. Memang benar, seperti yang Lin Zhan katakan padanya sebelumnya. Pertempuran? Pertempuran adalah cara terbaik untuk berkembang. Sekarang, pertempuran juga merupakan cara terbaik bagi Wang Chen untuk pulih. Garis keturunan bela diri suci sungguh ajaib. Menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Sebaliknya, dalam situasi di mana Wang Chen sulit untuk maju bahkan satu inci pun setelah pulih dari cederanya, itu juga merupakan cara terbaik untuk pulih. Menggunakan rangsangan eksternal untuk merangsang potensi garis darah bela diri ilahi, sehingga mencapai efek pemulihan. Dalam aspek ini, Wang Chen melakukannya dengan sangat baik. Merasakan energi batin sejati yang melonjak di tubuhnya, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan. Jika ini terus berlanjut, dia yakin tidak akan lama lagi kekuatannya pasti akan mengalami terobosan lagi. Keinginan untuk pulih sudah dekat. Faktanya, ini tidak memakan banyak waktu. Semuanya membuat Wang Chen merasa sangat bersemangat. Saya harus melewati babak final semifinal. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen bangkit dan meregangkan tubuh. Melihat sinar matahari yang masuk melalui jendela, dia bergumam pada dirinya sendiri. Lembaga Macan Putih Begitu dia memasuki perguruan Harimau Putih, ada harapan baginya untuk mendapatkan strategiok kristal es. Wang Chen harus berhasil, dia tidak sanggup untuk kalah. Pada hari terakhir, ada empat pertandingan. Memikirkan kembali situasi pertempuran timnya kemarin, Wang Chen punya beberapa ide. Dua pertandingan lagi, dua pertandingan lagi dan aku akan bisa memikirkan hasil saat ini. Wang Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Tidak masalah baginya untuk mengalahkan raja bela diri tahap tujuh. Dalam hal ini, peluang untuk memasuki babak penyisihan berikutnya tampaknya sangat tinggi. Untuk sesaat, kepercayaan diri Wang Chen berlipat ganda. Plaza keluarga du masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ketika Wang Chen tiba, sebagian besar orang sudah ada di sana. Kedatangan Wang Chen tentu saja menarik perhatian banyak orang. Pertarungan kemarin hampir membuat Wang Chen terkenal. Sekarang, bukan hanya orang-orang di sini yang pernah mendengar nama Wang Chen. Bahkan ada pesan tentang dia di jalanan dan gang. Semua orang tahu bahwa ada beberapa raja bela diri tahap satu yang muncul dalam seleksi perguruan macan putih kali ini. Antara usia 20 hingga 23 tahun, kelompok usia yang paling kecil kemungkinannya untuk memasuki perguruan macan putih, dia menonjol dan menang melawan raja bela diri tahap delapan dengan kekuatan raja bela diri tahap satu. Begitu saja, Wang Chen menjadi selebriti kecil. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia masih ingat cara para pelayan keluarga Lan memandangnya ketika dia meninggalkan rumah di pagi hari. Itu adalah tampilan yang aneh dan sulit dipercaya. Untuk sesaat, Wang Chen sepertinya telah kembali ke hari-hari ketika dia berada di sekolah Singchen, kembali ke hari-hari di Sin City. Dulu, bukankah dia terus-menerus membuat orang ternganga, terus-menerus menciptakan keajaiban, dan akhirnya berjalan selangkah demi selangkah menuju posisinya saat ini. Apa yang bisa dia lakukan saat itu, Wang Chen sangat yakin bahwa dia masih bisa melakukannya sekarang. Ketika waktunya tiba, tantangan empat putaran terakhir akhirnya dimulai. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Seluruh alun-alun keluarga didipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Saat hari terakhir tantangan dimulai, suasana didorong hingga mencapai klimaks. Semua orang mengeluarkan kartu truf terakhir mereka dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meraih kemenangan. Dapat dikatakan bahwa pertarungan hari ini jauh lebih intens dibandingkan kemarin. Akhirnya giliran Wang Chen. Kali ini, lawannya adalah Raja Beladiri tahap 9. Selain itu, ia adalah Raja Beladiri tahap 9 yang hampir mencapai puncak tahap 9. Pada usia 22 tahun, mencapai puncak tahap 9 Raja Beladiri hampir tidak bisa dianggap sebagai Raja Beladiri kelas 1 di Benua Tengah. Kita harus tahu bahwa kali ini, ada Kaisar Martial King yang berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini di alun-alun keluarga Dudi Sunset City. Dan setidaknya ada 80 Raja Beladiri tahap 9, jika bukan 100. Melihat seluruh Provinsi Barbarian, setidaknya ada 50 Kaisar Martial King yang berpartisipasi dalam pemilihan Lembaga Macan Putih. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka yang bisa menjadi seniman bela diri ke Kaisaran di usia 20-an atau awal 20-an tidak kekurangan teknik atau teknik bela diri yang kuat. Masing-masing dari mereka adalah target yang akan menjadi fokus pemeliharaan klan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu antusias dengan Lembaga Macan Putih. Bagi mereka, tinggal di keluarga dan menerima semua sumber daya untuk mengasuh mereka mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Justru karena itulah jarang sekali melihat Kaisar Martial King berusia 20-23 tahun berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dan orang-orang yang mengikuti seleksi Lembaga Macan Putih ini biasanya adalah anggota keluarga kecil atau anggota beberapa keluarga yang belum mendapat fokus pengasuhan. Mereka memasuki Lembaga Macan Putih tanpa alasan lain selain untuk mendapatkan metode budidaya dan keterampilan bela diri yang kuat. Atau mungkin mereka berharap bisa lulus dari Lembaga Macan Putih dengan sukses dan masuk ke dalam lingkaran inti keluarga mereka. Murid inti dari keluarga besar dengan bakat luar biasa belum tentu berpartisipasi dalam seleksi Lembaga Macan Putih. Bagi mereka, ada lebih banyak pilihan. Di arena, melihat puncak Raja Bela Diri Tahap 9, alis Wang Chen terkatuk rapat seolah sedang memikirkan sesuatu. Di bawah panggung, sudah ada keributan yang sudah lama terjadi. Raja Bela Diri Tahap 9, apakah Yang Chen masih bisa menang kali ini? Sulit, menurutku dia akan gagal. Ya, Raja Bela Diri Tahap 9, dan dia bahkan telah mencapai puncaknya. Di grup ini, dia yang terkuat. Melihat Wang Chen, kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Hanya saja, kali ini, masih belum ada orang yang optimis dengan peluang Wang Chen. Di arena, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat puncak Raja Bela Diri Tahap 9. Saat pemuda itu mengumumkan dimulainya kompetisi, Wang Chen tiba-tiba meminta untuk berhenti. Saat Raja Bela Diri Tahap 9 hendak bergerak, Wang Chen tiba-tiba meminta untuk berhenti. Adegan ini menyebabkan seluruh arena menjadi gempar. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang pasti memikirkan hal ini di benak mereka. Saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Pada saat berikutnya, di tengah bisikan orang banyak, Wang Chen membuat keputusan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dia memilih untuk membatalkan pertandingan ini. Hua! Menyusul keputusan Wang Chen, seluruh arena menjadi gempar. Mengalahkan pertandingan adalah hal yang relatif jarang terjadi dalam kompetisi tantangan semacam ini. Lagi pula, semua orang mengincar Akademi Macan Putih, jadi tentu saja mereka ingin tampil lebih baik. Dia ingin menunjukkan sisi terbaiknya kepada dunia. Kehilangan bukanlah hal yang mulia. Itu akan dengan mudah meninggalkan kesan buruk pada orang-orang di Akademi Macan Putih. Dan itu akan mempengaruhi masuknya mereka ke Akademi Macan Putih. Di sisi lain, tidak masalah jika orang lain kalah. Lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak perlu bertarung. Semua orang tidak akan terlalu mempedulikannya. Tapi, Wang Chen justru kalah. Kita harus tahu, setelah pertarungan kemarin, setelah reputasinya meningkat, Wang Chen telah menjadi pusat perhatian semua orang. Dan titik fokus ini, di pertandingan pertama hari itu, yang juga merupakan pertandingan terakhir yang ditonton, malah hangus. Bagaimana orang bisa menerima ini? Pengecut. Benar, dia bahkan tidak berani melawan, hef, sepertinya dia biasa saja. Tidak kusangka aku datang khusus untuk melihatnya bertarung, membosankan. Untuk sesaat, terjadi keributan di bawah arena, dan keributan menjadi satu. Kata-kata ketidakpuasan terhadap Wang Chen tersebar kemana-mana. Cerdas. Benar, pilihannya sangat bijaksana. Hef, apa yang diketahui orang-orang kasar itu? Lawan seperti ini yang paling menakutkan. Dibandingkan dengan Akademi Macan Putih, apa yang dimaksud dengan kehilangan? Yan Chen, bagus sekali, saya akan mengingatnya. Di sisi lain, banyak orang cerdas di arena juga memahami niat Wang Chen pada saat pertama, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Mereka memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Wang Chen. Di antara mereka, ada orang-orang dari Akademi Macan Putih yang memperhatikan Wang Chen. Ketika mereka melihat Wang Chen membuat keputusan ini, mereka semua mengungkapkan sedikit senyuman pada saat yang sama. Keputusan Wang Chen tidak mengecewakan mereka. Kemarin, mereka masih khawatir Wang Chen akan keras kepala dan bertarung sampai mati dengan orang terkuat ini. Saat itu, jika keuntungannya tidak menutupi kerugiannya, dan dia terluka parah, tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Memilih untuk kalah tidak diragukan lagi merupakan keputusan paling bijaksana saat ini. Saat ini, dalam kelompok Wang Chen, hanya Wang Chen dan seniman bela diri tahap 9 Raja Puncak yang memperoleh kemenangan penuh. Pada saat yang sama, ada juga seniman bela diri Raja Tahap 9 yang sedikit lebih lemah yang kalah dalam pertandingan. Dia telah kalah dari seniman bela diri Tahap 9 Raja Puncak. Orang yang kalah dalam dua pertandingan adalah seniman bela diri Tahap 8 Raja. Dengan cara ini, bahkan jika Wang Chen kalah dalam pertandingan ini, dia hanya akan kalah satu pertandingan dan menduduki peringkat kedua. Dan di pertandingan berikutnya, selama dia mengalahkan seniman bela diri Tahap 7 Raja, Wang Chen masih memiliki keuntungan. Adapun seniman bela diri Raja Tahap 8 yang terluka, dia jelas tidak bisa bertarung lagi. Kemenangan bisa ditentukan tanpa perlawanan. Dengan cara ini, Wang Chen akan mampu mengumpulkan 7 kemenangan. Lawan terakhirnya adalah seniman bela diri Tahap 9 Raja lainnya. Pertandingan ini bisa diabaikan. Itu tidak penting lagi. Selama Wang Chen bisa memperoleh 7 kemenangan dari 9 pertandingan, dia setidaknya bisa mempertahankan tempat ketiga. Bahkan jika seniman bela diri Raja Tahap 8 yang kalah dari Wang Chen kemarin mengerahkan kekuatannya dan mengalahkan seniman bela diri Raja Tahap 9 yang sedikit lebih lemah di pertandingan berikutnya, jumlah kemenangan yang bisa dia kumpulkan pada akhirnya hanya bisa disamakan dengan Wang Chen. Namun, dia kalah dalam pertarungan dengan Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen masih harus menekannya. Yang maju tetaplah Wang Chen. Singkatnya, selama dia mengalahkan seniman bela diri Tahap 7 Raja, Wang Chen dapat memastikan bahwa dia akan maju. Itu sudah cukup. Oleh karena itu, dia tidak perlu membuang energinya di sini. Begitu dia terluka, keuntungannya tidak bisa menutupi kerugiannya. 829 Penyerahan Wang Chen yang tiba-tiba menyebabkan keributan. Hanya sedikit orang yang memahami pilihan Wang Chen. Kebanyakan orang melihat Wang Chen sebagai pembohong dan pengecut. Jelas, bagi orang-orang ini, dengan kemampuan Wang Chen yang, dengan mudah, mengalahkan seniman bela diri peringkat 8, bukan tidak mungkin baginya untuk melawan seniman bela diri peringkat 9. Meskipun peluang kemenangannya kecil, pertarungan hebat masih bisa terjadi. Dan pertarungan antara seniman bela diri peringkat 1 dan seniman bela diri peringkat 9, bagaimana mungkin mereka tidak menantikannya. Sayangnya Wang Chen memilih untuk menyerah. Di daratan tengah, hal ini dipandang sebagai tindakan pengecut dan tindakan yang tidak diinginkan. Jadi, ketika Wang Chen turun dari arena, ada gelombang ejekan, dan semua orang menyatakan ketidakpuasan mereka padanya. Hal ini khususnya terjadi pada mereka yang datang ke sini hari ini untuk melihat seniman bela diri Raja Orde pertama yang kuat ini. Mendengar ejekan dan merasakan ketidakpuasan orang banyak, Wang Chen hanya tersenyum pahit. Apa yang bisa dia lakukan? Mungkinkah dia harus bertarung dengan seniman bela diri peringkat 9? Maka dia akan menjadi bodoh. Wang Chen tahu bahwa bahkan jika dia melangkah ke peringkat 1 seniman bela diri puncak hari ini, bahkan jika dia memiliki 8 gerbang tersembunyi dalam sebagai pendukungnya, dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ke-7, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan peringkat 1. 9 seniman bela diri dapat dikatakan bahwa, setidaknya, hingga saat ini, Wang Chen tidak memiliki peluang menang sedikitpun. Apalagi tujuan Wang Chen bukanlah menjadi pusat perhatian di sini, dia ingin memasuki wilayah macan putih. Jadi, selama dia bisa memasuki wilayah macan putih, lalu bagaimana jika dia kalah 1 atau 2 pertempuran? Bagi Wang Chen, yang pernah mencapai seniman bela diri peringkat 6, dia tidak memiliki mentalitas kompetitif untuk bertarung di level ini. Meninggalkan arena, dia turun ke panggung, tempat Lan Menghan sudah menunggunya. Kakak Yan Chen, abaikan apa yang mereka katakan. Huff, mereka hanya iri. Bagaimanapun, Anda berada dalam situasi yang baik sekarang. Selama Anda bisa lulus penilaian ini, semuanya akan baik-baik saja. Lan Menghan cemberut, memandang Wang Chen dan menghiburnya. Tidak apa-apa, mendengar kata-kata menghibur Lan Menghan, Wang Chen tersenyum acuh-ta'acuh. Dia tidak akan dikalahkan oleh perkataan orang-orang ini. Dengan berakhirnya pertempuran Wang Chen, babak baru pertempuran segera dimulai. Pertarungan demi pertarungan terus berlanjut, dan suasana di arena menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, giliran Wang Chen yang bertarung lagi. Kali ini, lawannya adalah seniman bela diri Raja Tahap 7. Sehubungan dengan pertempuran ini, Wang Chen telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya tadi malam, jadi tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Dengan pedang panjang di tangan dan delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, Wang Chen menggunakan Blue Wave Chute dan Army Breaking Chute mendapatkan keunggulan absolut. Bahkan mantra naga ilahi Guntur Ungu hanya membutuhkan tiga gerakan untuk memperoleh kemenangan. Bisa dikatakan dia memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Setelah pertandingan ini, Wang Chen memenangkan enam dari tujuh pertandingan dan menduduki peringkat kedua grup. Dia berdiri berdampingan dengan Raja Beladiri Tahap 9 lainnya. Dan di pertandingan berikutnya, karena artis Beladiri Raja Tahap 8 terluka dan tidak bisa melanjutkan pertarungan, Wang Chen langsung menang. Dengan cara ini, dia memenangkan tujuh dari delapan pertandingan dan memperoleh kualifikasi untuk maju. Di pertarungan terakhir, Wang Chen tidak perlu peduli dengan hasil sama sekali. Jadi, dalam pertarungan terakhir, menghadapi artis Beladiri Tahap 9, Wang Chen memilih untuk mengaku kalah lagi. Dengan cara ini, kelompok ini, Wang Chen dan dua artis Beladiri Tahap 9 lainnya maju bersama. Untuk sesaat, hasil Wang Chen menimbulkan keributan. Agar Raja Tahap 1 muncul sebagai pemenang dalam babak penyisihan seperti itu, betapa mengerikannya hal itu. Tidak mengherankan jika semua orang memandang Wang Chen dengan cara yang sangat berbeda. Kakak Yan Chen, bagus sekali, kita semua maju. Lan Menghan, yang berada di samping Wang Chen, sangat bersemangat. Kali ini, hasil pertarungan Lan Menghan bisa dikatakan luar biasa. Sembilan pertarungan, sembilan kemenangan, dengan kualifikasi untuk maju, bisa dikatakan kuat. Mereka selangkah lebih dekat ke Akademi Macan Putih. Huh, bukankah ini hanya keberuntungan? Atau, lawan di grup semuanya sangat lemah, bagaimana dia bisa maju? Du Hao mendengus marah. Kemarin, mulut Du Hao ditampar oleh Wang Chen hingga pecah-pecah. Hari ini, dia secara alami harus mendapatkan kembali wajahnya. Jadi, ketika Wang Chen mengaku kalah dua kali, dia sangat bersemangat, seolah-olah dia melihat hari kiamat Wang Chen melompat-lompat. Hal ini membuat Wang Chen agak tidak berdaya dan tersenyum pahit. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Huh, Du Hao, jaga dirimu baik-baik. Kali ini, Anda beruntung bisa maju. Pada penilaian putaran berikutnya, semua anggota kami di Sanfal City akan berkumpul di sini. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan. Lan Menghan mendengus dingin menanggapi ucapan sinis Du Hao. Di babak penyisihan ini, Du Hao memenangkan tujuh dari sembilan pertarungan. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri tahap delapan, dia bisa dianggap sangat beruntung bisa maju dalam level grup mereka. Pada saat yang sama, ada anggota keluarga Lan lainnya yang maju bersama Du Hao. Huh, aku, saya pikir lebih baik Yan Chen ini mengkhawatirkan dirinya sendiri. He he, Du Hao mencibir dengan jahat. Dia ingin melihat bagaimana Yan Chen akan lulus penilaian putaran berikutnya. Ketika penilaian berlanjut, penilaian berikut akan menjadi semakin sulit. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Lan Menghan berkata dengan tidak sabar. Jangan khawatir, saya jamin kamu tidak akan kecewa. Wang Chen juga mengungkapkan sedikit senyuman saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Menghadapi provokasi Du Hao yang berulang kali, bahkan jika Wang Chen memiliki temperamen yang baik, tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit tidak senang. Kalau begitu aku akan menonton saja. Du Hao mendengus, lalu mengayunkan lengannya dan pergi. Setelah itu, saat pertarungan berakhir, para peserta terpilih sekali lagi dikumpulkan. Kali ini, lebih dari 400 orang mengikuti babak penyisihan ini, dan pada akhirnya hanya 100 orang yang berhasil lolos ke babak final. Lebih tepatnya, ada 105 orang. Dari awal puluhan ribu orang hingga saat ini 105 orang, tingkat kekerasannya bisa dibayangkan. Orang-orang ini telah lulus ujian sebelum datang ke sini. Di antara mereka, ketika saatnya tiba, berapa banyak dari mereka yang mampu masuk ke gerbang wilayah Macan Putih. Hal ini mau tidak mau membuat orang merasa sedikit emosional. Selamat, kamu telah lulus penilaian putaran pertama. Setelah semua orang berkumpul, lelaki tua di garis depan, dengan kekuatan leluhur bela diri, yang bertanggung jawab atas perekrutan, mengalihkan pandangannya ke semua orang dan perlahan berkata. Mendengar kalimat ini, wajah semua orang pasti menunjukkan sedikit senyuman gembira. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda baru melewati babak ini. Setelah ini, setidaknya ada dua putaran lagi yang menunggu Anda untuk lulus. Oleh karena itu, jangan mengira Anda sudah memasuki wilayah Macan Putih. Enam hari kemudian, babak final penilaian babak kedua akan dimulai. Pada saat itu, saya harap Anda masih memiliki keberuntungan seperti ini. Namun, topik pembicaraan berubah. Dengan sangat cepat, lelaki tua itu menggunakan tatapan tajam untuk menyapu orang-orang ini, menuangkan seember air dingin ke kepala semua orang yang bersemangat. Begitu kata-kata ini keluar, suasana heboh yang sebelumnya langsung menghilang, meninggalkan ekspresi yang agak serius. Enam hari kemudian, babak final penilaian babak kedua akan dimulai. Saat itu, saya harap Anda masih memiliki keberuntungan seperti ini. Sekarang, Anda masing-masing akan menukarkan bukti kelulusan Anda. Enam hari kemudian, berkumpul di sini pada pagi hari. Tidak ada yang akan menunggumu. Melihat semua orang menjadi serius, lelaki tua itu menganggupkan kepalanya dan terus berbicara. Begitu dia selesai berbicara, kartu penduduk semua orang segera dikumpulkan. Pada saat yang sama, mereka ditukar dengan bukti kelulusan emas. Ini adalah bukti bahwa mereka akan mengikuti babak final penilaian putaran kedua enam hari kemudian. Pada saat ini, saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan sedikitpun antisipasi. Dengan bukti di tangan mereka, penilaian putaran kedua ini dianggap telah berakhir. Semua orang mulai bubar dan meninggalkan DuFamily Plaza. Setelah meninggalkan DuFamily Plaza bersama Lan Menghan, Wang Chen menuju keluarga Lan. Kakek kelima, kamu, kenapa kamu ada di sini? Setelah kembali ke keluarga Lan, Lan Menghan mengikuti Wang Chen ke kamarnya dan melihat tetua kelima keluarga Lan, yang juga merupakan lelaki tua yang dipanggil oleh Lan Menghan sebagai kakek kelima, berdiri di sana. Melihat penampilannya, Lan Menghan bertanya dengan heran. Penatua Lan. Melihat lelaki tua itu, Wang Chen tersenyum dan memanggil. Lagi pula, saat itu, jika bukan karena keterampilan medis penatua Lan yang luar biasa, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Wang Chen hari ini. Mungkin, dia sudah lama meninggal. Oleh karena itu, kebaikan ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dilupakan oleh Wang Chen. Menghan, kakek, ada yang ingin kutanyakan pada Yan Chen. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa kembali dulu. Malam ini, keluarga bersiap membantu Anda dan sepupu Anda merayakannya. Mendengar sapaan Wang Chen, penatua Lan menganggupkan kepalanya dan tersenyum pada Lan Menghan. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kakek kelima, kamu tidak boleh menindas kakak Yan Chen. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu. Lan Menghan menganggupkan kepalanya dan mendengus pada Elder Lan sebelum berbalik dan pergi. Elder Lan, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan katakan secara langsung. Setelah Lan Menghan pergi, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum bertanya pada penatua Lan. Iya, ku dengar kamu juga lolos seleksi sekolah macan putih. Selamat. Mendengar kata-kata Wang Chen, penatua Lan tersenyum dan berkata dengan emosional. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat rumit. Tidak ada yang mengetahui luka Wang Chen lebih baik darinya. Bahkan dia mengira Wang Chen bisa dianggap cacat seumur hidupnya. Namun, siapa sangka ia akan pulih dalam waktu sesingkat itu? Meski belum pulih sepenuhnya, kecepatan kesembuhannya sudah cukup mengejutkan. Terutama dalam kurun waktu setengah tahun yang singkat, dia tidak hanya mampu hidup seperti orang normal, tetapi kekuatannya juga telah pulih menjadi kekuatan Raja Peringkat 1. Menurut pendapat penatua Lan, ini tidak mungkin terjadi tanpa dua hingga tiga tahun. Namun, Yan Chen ini hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyelesaikannya. Tidak hanya itu, dia bahkan pulih dengan baik. Apalagi di babak seleksi sekolah macan putih kali ini, ia bahkan mengandalkan kekuatannya sebagai Raja Peringkat 1 untuk menghasilkan penampilan yang memukau. Berita tentang dia mengalahkan Raja Peringkat 8 dengan fisik Raja Peringkat 1 sudah mulai menyebar seperti api. Ini benar-benar sulit dipercaya. Justru karena inilah hari ini, setelah seleksi putaran kedua, dia akhirnya mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen tentang hal itu. 830. Hei hei, aku hanya beruntung. Itu, penatua Lan, kamu, kenapa kamu mencariku? Merasakan tatapan rumit di mata penatua Lan, Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman dan mau tidak mau bertanya. Batuk, batuk, batuk. Aku, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa sembuh begitu cepat. Sejujurnya, saya sangat terkejut dengan kecepatan pemulihan Anda. Meskipun keluarga Lan saya tidak dianggap sebagai keluarga dokter ilahi. Namun dalam hal seni, di seluruh provinsi barbar, bahkan di wilayah sembilan provinsi, keluarga Lan saya jelas berada di puncak. Berdasarkan penilaian saya, tidak buruk jika cedera Anda pulih ke level orang normal. Tapi, kamu, sekarang, kamu benar-benar memulihkan kekuatanmu begitu cepat. Penatuan tersenyum pahit saat dia berkata, ini adalah pertanyaan yang sangat penting baginya. Sepanjang hidupnya, dia menginvestasikan sebagian besar waktunya untuk mempelajari kedokteran. Tapi sekarang, hal aneh telah terjadi. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Itu sebabnya dia datang untuk menanyakan Wang Chen tentang hal ini. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar kata-kata Penatuan Lan, dia menganggupkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak terkejut jika Penatuan Lan datang menanyakan hal ini. Bagaimanapun, dialah yang paling jelas tentang situasinya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, saya. Mengolah metode kultivasi jenis khusus. Mem, saya juga mengembangkan metode budidaya bodi tempering. Meridian saya adalah yang paling terluka parah. Itu karena energi batinku tersebar dan tidak dapat berkumpul, itulah mengapa Penatuan Lan menilai pemulihanku akan sangat lambat. Namun metode budidaya bodi tempering tidak perlu dikembangkan melalui meridian. Energi dari dunia luar dapat masuk ke setiap sel tubuh sedangkan untuk meridian, setelah tubuh pulih, saya dapat dengan paksa mengumpulkan energi batin dan pulih sedikit demi sedikit. Wang Chen tidak menyembunyikan bagaimana dia pulih dan mengatakan yang sebenarnya. Ini juga merupakan cara membalasnya. Metode budidaya bodi tempering, jadi begitu, jadi begitu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Penatuan Lan tercengang. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menepuk pahannya dan berseru kaget. Saat ini, dia sama bersemangatnya seperti anak kecil. Benar sekali, jejak keraguan di hatinya telah teratasi. Benar sekali, meridiannya terluka tetapi tubuhnya bisa pulih dengan baik. Pada saat ini, bukankah manfaat dari metode budidaya tempering tubuh akan terlihat dengan sendirinya? Dia punya perasaan bahwa dia telah tercerahkan. Bagaimana dengan lukamu saat ini? Penatuan Lan mau tidak mau bertanya setelah merenung sejenak. Luka luarnya hampir sembuh. Hanya luka dalam yang tersisa. Terutama luka pada bagian tendon dan dantian. Tanpa strategio kristal es dan embun yang membeku. Akan sangat sulit. Wang Chen tersenyum pahit. Ya, benar. Ini masalah yang sulit. Namun, itu tidak masalah. Selama Anda dapat memulihkan kekuatan Anda, segala sesuatunya bisa dinegosiasikan. Akademi Macan Putih memiliki keberadaan strategio kristal es. Anda bisa mencobanya. Elder Blue perlahan berkata setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Mengenai embun lemak yang membeku, aku mungkin punya petunjuk. Saat kamu mendapatkan ice kristal jadi lotus, kamu bisa mencariku. Kalau tidak, tidak ada gunanya bahkan jika kita menemukan embun lemak yang terkondensasi. Elder Blue mengerutkan kening saat dia melanjutkan. Benar-benar. Setelah mendengar kata-kata penatualan, ekspresi Wang Chen berubah drastis dan dia bertanya dengan sangat bersemangat. Ini adalah berita bagus. Strategio kristal es dan embun yang membeku merupakan harta berharga. Bagaimana bisa semudah itu menemukannya? Sekarang setelah penatualan mendapat berita tentang embun yang membeku, keadaannya tidak bisa lebih baik lagi. Ini menghemat banyak waktu dan tenaga Wang Chen. Iya, ketika kamu mendapatkan ice kristal jadi lotus, aku bisa membantumu mendapatkan cong ya lingdeo. Penatualan berkata dengan suara rendah. Lalu, dia menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat. Tidak, aku harus kembali dan mempelajari teknik bodi tempering. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Anda berlatih sendiri. Oh ya, saya punya beberapa obat yang bagus untuk tendon. Minta Menghan untuk datang dan mengambilnya besok. Saya akan membuatkan beberapa untuk Anda. Ini akan sangat bermanfaat untuk cedera Anda. Penatualan dengan lugas memberitahu Wang Chen beberapa kartu asnya. Melihat ekspresi gembira penatualan saat dia pergi, Wang Chen tersenyum. Dia memang seorang lelaki tua yang mengemaskan. Setelah beberapa saat, Wang Chen kembali ke kamarnya. Sekembalinya ke kamarnya, Wang Chen segera mulai berlatih. Pertarungan hari ini telah berakhir. Di saat yang sama, itu juga membuat Wang Chen menyadari bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Sekarang, terlalu sulit baginya untuk memasuki wilayah macan putih dengan kekuatan puncak seniman bela diri Raja Tahap Pertama. Setelah penilaian tingkat demi tingkat berakhir, lawannya di putaran penilaian berikutnya adalah seniman bela diri Raja Tahap Kedelapan dan Kesembilan. Menghadapi orang-orang ini, mengandalkan kekuatannya saat ini jelas tidak cukup. Oleh karena itu, Wang Chen harus memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia harus memulihkan kekuatan sebanyak mungkin. Masih ada enam hari, tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen. Dia harus memanfaatkan setiap menit dan detik. Kultivasi Wang Chen bertahan hingga keesokan harinya. Hanya sampai Lan Meng Han membawa beberapa obat berharga dari pihak Penatualan barulah Wang Chen berhenti berlatih. Setelah berbicara dengan Lan Meng Han dan meninggalkan obat-obatannya, Lan Meng Han pergi. Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi lagi. Mengenai kultivasi, Wang Chen hampir menjadi gila. Harus dikatakan bahwa beberapa obat yang disembunyikan oleh Penatualan benar-benar berharga dan efektif. Setelah meminum obat, Wang Chen jelas merasakan gelombang energi meningkat dalam dirinya. Setelah gelombang energi ini, Wang Chen memberi nutrisi pada meridian dan dantiannya. Meskipun tidak mungkin untuk memberikan efek yang besar. Tapi, itu juga memungkinkan Wang Chen menuai hasil panen yang melimpah. Dan dengan bantuan obat ini, ditambah dengan kultivasi yang rajin, tiga hari kemudian, Wang Chen akhirnya berhasil menembus belenggu seniman bela diri raja tahap pertama dan memulihkan kekuatan seniman bela diri raja tahap kedua. Dengan pemulihan kekuatannya, dalam waktu setengah bulan, Wang Chen telah pulih menjadi kekuatan seniman bela diri raja tahap kedua. Hal ini membuat Wang Chen melihat harapan yang tak terbatas. Selama tiga hari berikutnya, Wang Chen masih tinggal di kamarnya dan menggunakan obat-obatan yang dikirim penatualan untuk terus berkultivasi. Dalam tiga hari ini, Wang Chen mendapatkan terobosan kekuatan lainnya dengan bantuan obat-obatan ini. Dia mencapai peringkat puncak seniman bela diri raja tahap kedua. Dalam enam hari, kekuatan Wang Chen pulih dari seniman bela diri raja tahap pertama puncak menjadi seniman bela diri tahap kedua puncak. Ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Tentu saja, sebagian besar alasannya disebabkan oleh pertempuran sengit berturut-turut yang dihadapi Wang Chen. Di bawah desakan pertempuran, karakteristik garis darah bela diri ilahi Wang Chen muncul, membantu kekuatan Wang Chen pulih secepat mungkin. Enam hari berlalu, dan akhirnya babak final seleksi di Sanfal City dimulai. Dengan kekuatan seniman bela diri raja tingkat kedua, pagi ini, Wang Chen tiba di Duresiden Square pagi-pagi sekali. Saat ini, Duresiden Square sangat ramai. Dengan kata lain, sejak sehari sebelumnya, dengan datangnya para pemenang akhir dari setiap titik seleksi di Sanfal City, kawasan ini langsung ramai. Di dalam Duresiden Square, saat ini, ada banyak kebisingan, dan sangat ramai. Mengenai seleksi yang akan segera dimulai, semua orang berdiskusi dan merasa gugup. Lagi pula, begitu mereka melewati babak ini, mereka bisa menuju ke kota Macan Putih. Selama mereka mencapai kota Macan Putih, ada kemungkinan besar mereka bisa menjadi mahasiswa Institut Macan Putih. Utaran penilaian ini sangat penting. Bagaimana mungkin semua orang tidak gugup dan bersemangat? Dengan pandangan sekilas, Wang Chen secara kasar dapat menentukan bahwa ada sekitar seribu orang di alun-alun saat ini. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, empat hingga lima lelaki tua muncul di platform tinggi di depan dengan sangat cepat. Orang-orang tua ini adalah orang-orang utama yang bertanggung jawab atas pemilihan seluruh kota Sanfal. Di antara mereka, seniman bela diri tua yang bertanggung jawab atas seleksi di Duresidence Square termasuk di antara mereka. Hari ini adalah pemilihan terakhir kota Sanfal. Ada 1.223 orang di sini. Di antara kalian semua, paling banyak 204 orang yang bisa menuju ke kota Macan Putih. Saat beberapa lelaki tua itu muncul, lelaki tua yang bertanggung jawab atas seleksi di Duresidence Square memimpin dan mengumumkan kepada orang banyak. Huah! Saat kata-kata tersebut diucapkan, langsung menimbulkan keributan. Ada 1.223 orang di sini, paling banyak 204 orang bisa menuju ke kota Macan Putih. Bukankah itu berarti, hanya 1.6 orang di sini yang bisa pergi ke kota Macan Putih? Penilaian macam apa yang begitu ketat dan kejam? Saat itu, semua orang panik. Suasana di Alun-Alun seakan membeku. 10.000 pegunungan di luar Sanfal City akan menjadi lokasi penilaian kami. Berdasarkan 3 kategori usia, hari ini kami akan melakukan penilaian putaran pertama, penilaian untuk mereka yang berusia 16 hingga 18 tahun. Dari sisi yin dari 10.000 pegunungan hingga sisi yang, Anda hanya dapat terlibat dalam pertempuran acak dalam jangkauan yang kami tentukan. Setiap peserta akan diberikan sebuah token, dan token ini mewakili Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah merebut token dari orang lain. Siapapun yang dapat mencapai tujuan dengan 6 token akan dapat menuju ke kota Macan Putih. Mereka yang kehilangan tokennya atau melebihi waktu yang telah ditentukan dan gagal mencapai tujuan akan tersingkir. Saat penonton berdiskusi dan menebak-nebak, lelaki tua itu mengungkapkan isi penilaian mereka tanpa menyembunyikan apapun. Huah! Ya Tuhan, ini pertarungan acak. Ini, ini terlalu kejam. Kamu harus mencapai tujuan dengan 6 token. Dengan kata lain, Anda harus mengambil setidaknya 5 token. Ini. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, kerumunan orang menjadi gempar. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar menjauh dari orang-orang di sekitar mereka. Saat ini, bagi mereka, semua orang di sekitar mereka adalah musuh mereka. Pertarungan biasa, pertarungan perampasan, apapun bisa terjadi. Ini juga merupakan pertempuran paling kejam. Saat itu, ekspresi penonton berubah menjadi jelek. Baiklah, mereka yang berusia 16 hingga 18 tahun, tolong kumpulkan tokenmu dan bersiap untuk berangkat. Sedangkan untuk dua grup yang tersisa, Anda dapat memilih untuk kembali atau menonton pertarungan. Berkumpul di sini besok pagi. Saat kerumunan sedang gempar, lelaki tua itu berbicara tanpa ampun. Kata-katanya langsung menyebabkan suasana di alun-alun membeku dan menjadi suram. Apa hasil dari pertempuran sengit ini? Terlepas dari mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, orang-orang lainnya pasti khawatir. Bahkan Wang Chen, yang berada di antara kerumunan, memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat itu. Metode penilaian ini memang kejam. Pemilihan Akademi Macan Putih memang sulit. Pantas saja Akademi Macan Putih bisa menghasilkan begitu banyak kultifator kuat setiap tahunnya.